Cersil api di bukit menoreh jelit 302. Kawan-kawannya termangu-mangu sejenak. Tetapi mereka sama sekali tidak melihat persiapan orang-orang tanah perdikan itu untuk melakukan perburuan. Meskipun demikian anak-anak muda itu telah berusaha secepatnya memanjat tebing. Kemudian menuruni sisi yang lain dan keluar dari telatah tanah perdikan menoreh. Pada saat yang bersamaan, Ki Jaya Raga telah berada di padepokan Ki Yai Warangka di dekat padukuhan keronggahan. Ki Winong dan Ki Serut pun segera disimpan dalam bilik khusus. Kepada para cantriknya, Ki Yai Warangka berpesan, berhati-hatilah. Kedua orang itu berbahaya. Jangan sampai lepas. Awasi bilik tahanan untuk melarikan diri tetapi kemungkinan orang lain yang berusaha membebaskan mereka. Seorang putut dan seorang cantrik yang ikut pergi ke tanah perdikan itulah yang diserahi tanggung jawab terhadap kedua orang tawanan mereka itu. Siapakah mereka bertanya seorang putut yang lain? Putut yang pergi bersama Ki Yai Warangka itu menjawab. Mereka adalah para cantrik dari padepokan Ki Yai Timbang Laras. Ki Yai Timbang Laras putut yang bertanya itu menjadi haran. Ia mengenal Ki Yai Timbang Laras sebagai saudara seperguruan Ki Yai Warangka. Ya, nampaknya keberadaan mereka di padepokan ini dianggap penting, sehingga Ki Yai Warangka harus mengantar perjalanan kami. Apakah keduanya berilmu sangat tinggi? Tidak. Keduanya tidak berilmu tinggi. Tetapi kemungkinan lain dapat terjadi. Justru usaha untuk membebaskan kedua orang itu dari saudara-saudara seperguruan mereka. Putut itu pun kemudian menceritakan kepada kawannya, apa yang telah dilakukan oleh kedua orang itu, sehingga Ki Yai Warangka merasa perlu untuk membawa keduanya kepada pokan itu. Dalam pada itu, maka Ki Jayaraga masih besbincang dengan Ki Yai Warangka tentang banyak kemungkinan yang dilakukan oleh Ki Yai Timbang Laras. Setelah beristirahat sejenak, maka keduanya telah pergi ke bilik tempat kedua orang murid Ki Yai Timbang Laras itu disimpan. Dalam pada itu, para cantrik dari padepokan Ki Yai Warangka itu telah berjaga-jaga dengan sebaik-baik ria. Jika Ki Yai Timbang Laras datang untuk mengambil kedua muridnya, padepokan Ki Yai Warangka itu sudah siap untuk menghadapi mereka. Apakah Ki Yai Timbang Laras mengetahui bahwa dua orang muridnya ada di sini desis seorang cantrik? Entahlah. Tetapi Ki Yai Timbang Laras itu mempunyai seribu metu dan seribu telinga. Bahkan seakan-akan dedaunan di pepohonan itu adalah telinganya pula, sementara di dinding-dinding padukuhan itu melekat matanya yang tidak pernah berkedip, jawab kawannya. Dalam pada itu, Ki Yai Warangka dan Ki Jayaraga telah berada di dalam bilik kedua orang murid dari padepokan Ki Yai Timbang Laras itu. Dengan nada berat Ki Yai Warangka itu bertanya apakah kalian ingin berbicara dengan Ki Yai Warangka? Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Sementara Ki Yai Warangka yang diperkenalkan sebagai Ki Bekel itu berkata selanjurnya menurut para cantrik, Ki Yai Warangka sedang pergi ke keronggahan. Tetapi ia akan segera kembali. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Mereka memandang Ki Yai Warangka dan Ki Jayaraga berganti-ganti. Mereka memang mencurigai bahwa yang diperkenalkan kepada mereka sebagai Ki Bekel itu tentu bukan seorang Bekel. Bahkan mereka pun curiga bahwa orang itu adalah Ki Yai Warangka. Karena kedua orang itu sama sekali tidak menyahut, maka Ki Yai Warangka itu pun telah bertanya pula, Nah, sebelum Ki Yai Warangka datang, apakah ada sesuatu yang ingin kalian katakan? Kami tidak akan terlalu lama berada di sini. Kami akan segera kembali ke Tanah Perdikan. Keduanya masih tetap berdiam diri. Ki Winong dan Ki Serut berkata Ki Jayaraga kemudian, Tugas apakah yang sebenarnya kalian mbandariki timbang laras sehingga kalian telah mengawasi pada pokan ini dan kemudian mengikuti aku dan tentu kalian akan mengambil tindakan-tindakan lebih jauh. Kedua orang itu masih tetap berdiam diri. Kisanak, berkata Ki Yai Jayaraga, kalian sekarang sudah tidak berada di Tanah Perdikan Menoreh. Tidak ada lagi yang akan mencegah jika kami ingin berbuat sesuatu atas kalian. Kami tidak akan dapat melakukannya di bawah penglihatan para pengawal. Tanah Perdikan Menoreh agar mereka tidak terlibat dalam persoalan ini. Karena itu, maka kalian harus berada di luar Tanah Perdikan, sehingga segala tanggung jawab akan aku pikul sendiri. Bahkan Ki Bekel yang daerahnya kau sentuh itu pun harus ikut keluar dari Tanah Perdikan jika ia mempunyai kepentingan lebih banyak dengan kalian. Jantung kedua orang itu terasa berdegup semakin cepat. Sebenarnya lah keduanya menjadi ragu. Siapa sebenarnya yang mereka hadapi dan apa sebenarnya yang mereka kehendaki. Tiba-tiba saja Ki Jayaraga itu membentak, apa tugas yang dibebankan oleh Kiai Timbang Laras kepada kalian? Kedua orang itu terkejut mereka bergeser setapak ketika mereka melihat Ki Jayaraga itu berdiri sambil bertolak pinggang. Bahkan Kiai Warangka pun terkejut pula sehingga dadanya bergetar. Jawab pertanyaanku, atau kalian akan mengalami nasib yang lebih buruk? Aku akan menantang kalian berperang tanding. Kalian berdua, aku seorang diri. Tetapi, tetapi, salah seorang dari mereka menjadi gagap. Sedangkan yang lain menjadi pucat. Cepat jawab pertanyaanku. Apa tugas yang dibahankan kepada kalian? Anak-anak muda yang tertahan di Tanah Perdikan itu sudah mengaku, tugas apa yang mereka bawa, meskipun aku harus memaksa mereka. Ketika Ki Jayaraga melangkah maju, maka orang yang wajahnya pucat itu berkata, Ampun Kiai. Wajah Ki Jayaraga menjadi semakin nampak garang. Sementara Ki Yayaraga justru berdiri termangu-mangu. Ki Jayaraga yang kemudian berdiri selangkah di hadapan kedua orang itu mulai menyentuh salah seorang dari mereka. Sampai menepuk pundaknya Ki Jayaraga berkata, Apakah kalian tidak mau berbicara? Kalian kira, kalian akan dapat menyelamatkan diri kalian dengan menunggu kedatangan Kiai Warangka? Kedua orang itu benar-benar menjadi ketakutan. Ketika Ki Jayaraga menekan pundak yang disentuhnya itu, maka terasa kekuatan yang besar telah menindihnya. Ampun Kiai, berkata orang itu. Katakan, apa tugas kalian? Kedua orang itu tidak mempunyai pilihan lain. Mereka melihat justru Ki Jayaraga yang memandangi mereka dengan sorot metu yang menyala. Kalian menunggu setelah kalian dipaksa berbicara bertanya Ki Jayaraga, Baiklah. Jika demikian, kalian akan kami serahkan kepada para cantrik. Karena Kiai Warangka sendiri tidak ada, maka biarlah beberapa orang cantrik tertua di padepokan ini berbicara dengan kalian. Tidak. Jangan, hampir berbareng kedua orang itu memohon. Kenapa bertanya Ki Jayaraga, bukankah itu yang menjadi pilihan kalian? Jangan serahkan kami ke tangan para cantrik. Jika demikian, kenapa kalian tidak mau berbicara kedua orang itu saling berpandangan sejenak? Mereka benar-benar hanya mempunyai satu pilihan berbicara tentang tugas yang sedang mereka lakukan. Sementara itu, Ki Jayaraga pun berkata, Ki Bekel. Jika mereka tetap berdiam diri, kita serahkan saja kepada para cantrik karena kita harus segera kembali ke tanah perdikan. Terserah kepada Ki Jayaraga, jawab Ki Yai Warangka. Baiklah, Ki Jayaraga mengangguk-angguk, aku akan berbicara dengan para cantrik. Tetapi ketika Ki Jayaraga beringsut, Ki Winong Puh berdesis. Tunggu, Ki Yai. Kau jangan mempermainkan aku, sahut Ki Jayaraga aku harus segera kembali ke tanah perdikan. Kau kira Ki Bekel tidak mempunyai kerja lain daripada menunggui kalian di sini? Tanda pisah N. Ki Yai, berkata Ki Winong, jangan serahkan kami kepada para cantrik. Cukup, Ki Jayaraga justru membentak, aku muak mendengarnya. Kau mencoba mengulur waktu sampai Ki Yai Warangka datang. Tidak, Ki Yai. Aku akan berbicara. Didengar atau tidak didengar oleh Ki Yai Warangka, berkata Ki Winong. Ki Jayaraga termangu-mangu sejenak, sementara Ki Winong memandangi Ki Yai Warangka dengan kerut didahinya. Namun Ki Yai Warangka dan Ki Jayaraga sudah tanggap, bahwa sebenarnya kedua orang itu sudah menyadari, dengan siapa mereka berhadapan. Karena itu, maka keduanya memang merasa, bahwa mereka tidak mempunyai pilihan lan kecuali menjawab pertanyaan Ki Jayaraga. Ki Yai, berkata Ki Winong kemudian, sebenarnya lah kami mendapat tugas dari Ki Yai Warangka untuk mengetahui keadaan dan kelebihan serta kekurangan pada pokan Ki Yai Warangka. Aku sudah tahu, jawab Ki Jayaraga, tetapi untuk apa? Wajah Ki Winong menegang. Tetapi ia pun kemudian menjawab. Ki Yai Warangka memang mempunyai rencana tentu. Tetapi tidak semua cantrik mengetahuinya rencana tertentu. Tetapi tidak semua cantrik mengetahuinya. Bahkan orang-orang yang sudah lama menjadi muridnya seperti kami berdua, tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Hanya beberapa orang tertentu sajalah yang diajak berbicara oleh Ki Yai Timbang Laras. Apakah kalian tidak termasuk orang penting di pada pokanmu itu bertanya Ki Yai Warangka? Bukan, Ki Yai, jawab Ki Winong, kami berdua adalah orang-orang yang seolah-olah sekedar mengabdi. Bukankah kalian sudah lama berada di pada pokan itu? Tanda tanya. Tetapi orang-orang seperti kami, tidak banyak mendapat perhatian dari Ki Yai Timbang Laras. Meskipun demikian, dengan setia kalian tetap tinggal di pada pokan itu serta menjalankan tugas apapun yang dibebankan kepada kalian. Bahkan mempertaruhkan nyawa kalian. Bagi kami kesetiaan adalah segala-galanya. Ki Yai Jaya Raga tiba-tiba tertawa. Katanya, kalian tentu setia kepada kedunguan kalian karena kalian setia pada keberadaan kalian di pada pokan Ki Yai Timbang Laras. Tetapi sebenarnya kesetiaan kalian hanya selapis. Ketika kalian mengalami kesulitan seperti sekarang ini, maka kesetiaan kalian itu segera larut. Kami tidak tahan mengalami penderitaan yang berlebihan. Ketika Ki Yai mengancam kami untuk mengalaminya jika kami berada di tangan para cantrik, maka larutlah kesetiaan itu ke dalam ketakutan dan barangkali kedunguan kami. Ki Yai Warangka mengangguk-angguk sambil berdesis ternyata masih ada sisa memandang Ki Yai Warangka sekilat. Dari meti mereka memancat pengharapan. Ki Winong dan Ki Serut saling berpandangan. Sebuah pertanyaan telah timbul, apakah besok mereka masih ada di sini? Ternyata bukan kedua orang itu saja yang bertanya meskipun di dalam hati. Tetapi Ki Jaya Raga pun mengerutkan dahinya. Namun tiba-tiba saja Ki Jaya Raga tersenyum kecil sambil berkata, apakah kita masih mempunyai waktu besok? Tanda pisah N. Ki Yai Warangka termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian tersenyum pula sambil berkata, jika perlu, kita akan tinggal di sini sehari atau bahkan sebuah atau setahun. Ki Winong dan Ki Serut termangu-mangu. Wajah mereka menjadi merah. Mereka memang merasa bahwa dalam keadaan yang bagi keduanya cukup gawat itu, ternyata bagi kedua orang itu seakan-akan tidak lebih dari sebuah kelakar yang pantas mereka tertawakan. Tetapi keduanya tidak bertanya sesuatu. Mereka sadar bahwa mereka tidak berdaya di hadapan kedua orang yang berilmu tinggi itu. Sementara itu, maka Ki Jaya Raga pun berkata beristirahatlah Kisana. Mungkin kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan lain esok. Jika bukan aku dan Ki Bekel, Ki Ay, warang kalah yang akan datang kepada kalian. Kedua orang itu tidak menjawab. Yang nampak pada mereka adalah gejolak perasaan mereka yang tidak menentu. Sebenarnya lah bahwa Ki Winong dan Ki Serut itu seakan-akan dihadapkan pada bayangan-bayangan keraguan yang berubah-rubah. Kadang, kadang bayangan itu nampak menjadi semakin jelas. Namun tiba-tiba menjadi kabur dan tidak dapat dikenalinya kembali. Dalam kebingungan itu, maka pintu bilik mereka telah ditutup. Orang yang mengaku sebagai Ki Bekel dan Ki Jaya Raga telah meninggalkan mereka. Aku hampir menjadi gila, desis Ki Winong. Mereka memang membuat kami gila, jawab Ki Serut. Aku tidak akan petiuli lagi apa yang akan terjadi. Aku tidak mau menjadi gila karena tingkah laku kedua orang itu. Tetapi mereka berilmu tinggi. Terutama yang sudah kita kenali langsung adalah Ki Jaya Raga. Orang-orang berilmu tinggi kadang-kadang tidak lagi berbuat wajar. Kedua orang itu pun kemudian justru telah pasrah apapun yang akan terjadi atas diri mereka. Mereka tidak mau berpikir lagi apakah yang akan terjadi atas diri mereka. Biarlah kami tinggal menjalani, desis Ki Winong. Ya, kami tidak mau tersiksa sebelum kami benar-benar akan mengalami secara wadak, sahut Ki Serut. Namun dengan demikian, maka kedua orang itu justru segera dapat tidur nyenyak. Mereka tidak lagi digelisahkan oleh teka teki serta sikap kedua orang yang sulit mereka pahami itu. Dalam pada itu, maka Ki Jaya Raga telah duduk di pendapa bersama Ki Yai Warangka. Ternyata Ki Jaya Raga tidak dapat tinggal terlalu lama di padepokan itu. Apalagi Ki Jaya Raga juga mengetahui bahwa pasukan pengawal tanah perdikan akan segera berangkat ke Mataram. Mataram telah mempersiapkan pasukan yang besar yang akan berangkat ke Pati. Pasukan yang tentu harus lebih kuat dari pasukan yang ada di Rambanan, terutama kekuatan dari pasukan khususnya untuk menembus pertahanan Pati. Ki Yai Warangka tidak dapat menahan Ki Jaya Raga telah lama lagi. Dengan nada dalam, Ki Yai Warangka berkata, Aku mengucapkan terima kasih, Ki Jaya Raga. Tetapi sepeninggal Ki Jaya Raga aku akan bermain sendiri. Permainan yang Ki Jaya Raga mulai, akulah yang harus menyelesaikannya. Ki Jaya Raga justru tertawa pendek. Katanya, dalang tidak akan kekurangan lakon. Ki Yai Warangka akan dapat menyelesaikan dengan baik. Ki Yai Warangka pun tertawa pula. Katanya, kedua orang itu nampaknya benar-benar menjadi bingung. Semula aku tidak berniat membuat mereka bingung sahut Ki Jaya Raga, tetapi keadaan berkembang dengan sendirinya. Kedua orang itu tertawa. Namun Ki Yai Warangka pun berkata jika tanah perdikan bersiap untuk pergi ke Mataram, maka pada pokan ini pun harus bersiap untuk menghadapi Ki Yai Timbang Laras. Jika ia mengetahui bahwa dua orangnya ada di sini, mungkin petunjuk dari anak-anak muda yang tertangkap di tanah perdikan itu, ia tentu tidak akan tinggal diam. Apalagi sejak semula, ia memang sudah berniat untuk mengambil alih pada pokan ini. Bukankah Ki Yai Timbang Laras itu sudah membuat pada pokannya sendiri? Ki Jaya Raga, Ki Yai Warangka menjadi bersungguh-sungguh Timbang Laras mempunyai niat buruk terhadap pada pokan ini. Meskipun aku tiap tahu pasti, apa yang sebenarnya dikehendaki menurut pengakuannya sendiri, tetapi secara tidak langsung ia pernah mengatakan bahwa ia menduga peninggalan guru lelah disembunyikan di pada pokan ini, termasuk dua pusaka milik guru di samping beberapa jenis benda-benda berharga lainnya. Tetapi aku sendiri tidak pernah mengetahuinya bahwa guru pernah menyimpangnya di pada pokan ini. Tetapi Timbang Laras tidak percaya. Ia justru telah-telah dibakar oleh perasaan iri dan dengki. Ki Jaya Raga mengangguk-angguk. Katanya, warisan memang dapat menimbulkan persoalan. Ya, Ki Yai Warangka mengangguk-angguk, tetapi yang disebut warisan itu justru tidak aku ketahui. Ki Jaya Raga mengangguk-angguk. Persoalannya nampak tidak terlalu sederhana bagi Ki Yai Timbang Laras. Namun Ki Jaya Raga itu pun kemudian berdesis, agaknya Ki Yai Timbang Laras ingin merusak hubungan Ki Yai Wararika dengan tanah perdikan menoreh itu tentu dengan maksud menjelekan nama Ki Yai Warangka. Mungkin Ki Jaya Raga benar. Tetapi aku tidak mengira bahwa Timbang Laras itu demikian bodohnya sehingga ia mempergunakan kara yang sangat kasar itu. Kesalahannya mungkin terletak pada kecerobohan Ki Yai Timbang Laras. Tetapi juga mungkin pada anak-anak itu. Agaknya ada pesan Ki Yai Timbang Laras yang tidak mereka lakukan atau sebaliknya mereka telah melakukan sesuatu yang tidak dipesankan oleh Ki Yai Timbang Laras. Mungkin sekali, Ki Yai. Karena itu, maka aku akan membuat penyelesaian dengan Timbang Laras. Jika ia mengetahui warisan yang disembunyikan di padepokan ini dan mengingininya, akan aku persilahkan untuk mengambilnya. Aku sudah cukup banyak menerima warisan dari guru, meskipun berwujud ilmu. Ilmu tidak akan dapat dicuri orang, Ki Yai. Berbeda dengan benda-benda yang tinggi nilainya. Bahkan pusaka-pusaka sekalipun. Karena itu, maka berbahagialah Ki Yai Warangka yang mendapat warisan ilmu itu. Ki Yai Warangka tersenyum. Katanya, Ya. Aku harus berbangga bahwa aku menerima lebih dari saudara-saudara seperguruanku yang lain. Guru juga memberikan kesempatan kepadaku, melihat jalan yang terbuka untuk menentukan arah pengembangan ilmuku. Segalanya kemudian tergantung kepadaku, apakah aku akan melakukannya dengan rajin atau justru aku hanya bermalas-malas saja. Ki Jaya Raga mengangguk-angguk. Katanya, Ki Yai akan menemukan sesuatu yang berharga. Tidak hanya buat Ki Yai sendiri, tetapi buat banyak orang di sekitar Ki Yai. Jika Ki Yai berhasil mengembangkan ilmu yang Ki Yai warisi melampaui ilmu yang pernah dimiliki oleh guru Ki Yai, sehingga Ki Yai memiliki kemampuan yang lebih tinggi, maka ilmu itu akan menjadi setapak lebih maju. Jika hal yang sama terjadi pada murid-murid Ki Yai, maka perkembangan ilmu pada jalur perguruan Ki Yai akan menjadi semakin tinggi. Mudah-mudahan Ki Jaya Raga. Tetapi ternyata bahwa di antara kami, saudara seperguruan, telah terjadi persoalan yang mungkin akan menjadi rumit. Ki Yai, berkata Ki Jaya Raga, dalam hubungannya dengan Ki Yai Timbang Laras yang telah mengirimkan anak-anak muda ke tanah perdikan menoreh serta akibat yang dapat timbul kemudian, Ki Gede telah menyerahkan persoalannya kepadaku. Karena itu, aku akan selalu berhubungan dengan Ki Yai Warangka. Mungkin persoalan yang timbul dengan Ki Yai Timbang Laras itu akan dapat kita selesaikan bersama-sama. Baiklah, Ki Jaya Raga. Aku akan dengan senang hati berbuat sesuatu untuk membantu Ki Jaya Raga. Tetapi pada suatu saat akulah yang akan mohon bantuan Ki Jaya Raga. Ki Jaya Raga mengangguk-angguk. Katanya, kita masih belum tahu pasti, apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Ki Yai Timbang Laras. Aku akan berusaha untuk bertemu dan berbiara dengan Timbang Laras, agar di antara kami dan tentu saja juga dalam hubungannya dengan tanah perdikan menoreh, tidak selalu dibayangi oleh ketidakpastian, kecurigaan dan bahkan permusuhan. Tetapi, Ki Yai, suara Ki Jaya Raga merendah. Bukankah Ki Yai Timbang Laras tidak mempunyai hubungan dengan pati, sehingga langkah yang diambilnya sejalan dengan perkembangan hubungan yang memburuk antara mataram dan pati. Ki Yai Warangka nampak merenung. Dengan nada ragu ia berkata, entahlah, Ki Jaya Raga. Tetapi kemungkinan itu agaknya dapat terjadi. Timbang Laras ingin bermain dengan tombak bermata rangkap. Ia ingin menusuk ke depan dan ke belakang sekaligus dalam satu gerakan. Ki Jaya Raga mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, kita memang harus berhati-hati. Ki Yai Timbang Laras agaknya dengan sengaja berusaha meretakan hubungan antara Ki Yai Warangka dan Tanah Perdikan Menoreh. Untunglah Carey yang dipergunakan oleh Timbang Laras adalah Carey yang kasar yang mudah dapat dilihat meskipun mungkin itu kesalahan anak-anak muda yang menjalankan perintahnya. Tetapi bahwa ia memberikan perintah kepada anak-anak muda justru pada masa pendadaran untuk tugas penting itu, sudah merupakan kesalahan yang dapat merusak seluruh rencananya. Ki Jaya Raga mengangguk-angguk. Namun dalam pembicaraan seterusnya, keduanya mendapatkan banyak persamaan pendapat menanggapi sikap Ki Yai Timbang Laras itu. Demikianlah, maka Ki Jaya Raga telah minta diri untuk kembali ke Tanah Perdikan. Aku akan melaporkannya kepada Ki Gede, berkata Ki Jaya Raga, sementara para pengawal bersiap untuk berangkat ke Mataram. Beberapa saat kemudian, maka Ki Jaya Raga pun telah meninggalkan pada pokan Ki Yai Warangka. Namun Ki Jaya Raga itu sadar, bahwa untuk selanjutnya, Ki Jaya Raga itu akan lebih sering berhubungan dengan Ki Yai Warangka. Sementara itu, para pengawal Tanah Perdikan Menoreh sudah bersiap sepenuhnya untuk segera berangkat ke Mataram setiap saat. Pada malam terakhir menjelang keberangkatan ke Mataram itu, para pengawal yang sudah bersiap untuk berangkat di keesokan harinya masih sempat berada di antara keluarganya. Tetapi sebelum tengah malam mereka harus sudah berada di Banjar Padukuhan masing-masing. Besok pagi-pagi mereka akan berangkat ke Mataram. Tetapi sebelumnya mereka harus berkumpul lebih dahulu di Banjar Padukuhan Induk. Pasukan pengawal Tanah Perdikan itu tidak terlalu banyak berbeda dengan pasukan yang telah pergi ke Mataram. Beberapa orang baru, nampak di antara mereka untuk mengisi kekosongan dalam kelompok-kelompok yang sudah tersusun sejak perang yang terdahulu, tetapi tidak dapat ikut bersama pasukan yang baru itu. Ada di antara mereka yang telah gugur. Ada pula yang karena sakit atau sebab-sebab yang lain. Di tengah malam semua orang harus sudah mulai beristirahat. Mereka harus sudah berbaring di tempat yang disediakan. Ada di antara mereka yang langsung dapat tidur nyenyak. Tetapi ada yang menjadi gelisah. Ada pula yang rasa-rasanya tidak sabar lagi menunggu pagi. Tetapi ada pula di antara mereka yang bertanya-tanya, untuk apa mereka itu pergi ke medan perang. Meskipun ada di antara itu pergi pengawal itu yang sulit untuk dapat tidur, namun dengan berbaring mereka sudah beristirahat, sehingga di keesokan harinya, jika mereka menempuh perjalanan ke Mataram, mereka tidak akan kelelahan dan apalagi kantuk di perjalanan. Pagi-pagi benar para pengawal yang ada di banjar-banjar padukuhan itu telah bersiap-siap. Asap di dapur pun telah mengepul. Pada saat matahari terbit, maka mereka akan berangkat ke banjar padukuhan induk tanah perdikan menoreh, untuk selanjutnya akan berangkat menuju ke Mataram. Karena itu, akan sebelum mereka meninggalkan banjar padukuhan, makan dan minum pun telah dipersiapkan secukupnya. Ketika para pengawal itu berangkat dari padukuhan, maka para penghuni padukuhan itu pun masih juga memberikan penghormatan yang terakhir. Apalagi mereka yang memiliki sana keluarga ikut dalam pasukan yang sedang berangkat itu. Di sebuah padukuhan seorang anak laki-laki yang sedang tumbuh menangis menjerit-jerit. Biasanya ia selalu didukung oleh ayahnya jika ayahnya pergi berjalan-jalan di pagi hari. Tetapi hari itu ayahnya tidak mendukungnya. Ayahnya pergi dengan banyak laki-laki, justru sambil menimbang tombak pendek. Ayah, ayah, teriak anak itu. Suaranya masih belum mapan berbaur dengan tangis dan isaknya. Ayahnya mendengar dan kemudian melihat anaknya meronta-ronta di dalam dukungan ibunya sebagaimana hatinya yang meronta di dalam dadanya. Tetapi kesadarannya untuk mengabdi telah mendorongnya untuk berketetapan hati berangkat ke Mataram. Beberapa saat kemudian, maka para pengawal tanah perdikan itu sudah berkumpul di Banjar Padukuhan Induk. Mereka telah bersiap sepenuhnya untuk berangkat ke Mataram dan seterusnya menuju ke Pati. Ki Gede yang berada di Banjar telah memberikan beberapa pesan kepada mereka. Hanya pendek. Tetapi langsung menyentuh jantung mereka. Selain Ki Gede, maka Ki Jaya Raga dan Ki Arga Jaya pun telah ikut melepas para pengawal yang berangkat ke Mataram itu. Ketika matahari naik sepenggalah, maka para pengawal tanah perdikan itu pun telah dilepas untuk berangkat ke Mataram. Seperti di Padukuhan Padukuhan yang lain, maka mereka yang tinggal di Padukuhan Induk itu pun telah melepas para pengawal itu. Mereka berdiri di sepanjang jalan dari Banjar sampai ke Regol Padukuhan. Bahkan beberapa orang berdiri di luar Regol Padukuhan. Mereka melambai-lambaikan tangan mereka. Namun ada di antara mereka yang mengusap air matanya yang mulai menitik. Sejenak kemudian, maka para pengawal tanah perdikan itu sudah berjalan menyusuri jalan bulat. Mereka berbaris dengan tertib. Meskipun mereka masih belum membuka pertanda kebesaran dari tanah perdikan menoreh. Mereka belum membuka umbul-umbul, rontek dan kelebet, meskipun beberapa orang yang berdiri di paling depan membawa beberapa tunggul yang berdiri tegak. Prastawah yang menjadi senapati dari pasukan pengawal tanah perdikan menoreh itu berjalan di sebelah mereka yang membawa tunggul. Sementara gelagah putih yang membantunya justru berjalan di sebelah mereka yang berada di ujung ekor barisan. Orang-orang yang melihat pasukan yang berjalan dalam sebuah barisan itu berlari-larian ke tepi jalan. Tetapi pada umumnya orang-orang tanah perdikan menoreh sudah mengetahui bahwa sepasukan pengawal akan berangkat ke Mataram. Ketika pasukan itu sampai ke tepian, maka mereka memerlukan waktu yang agak panjang untuk menyeberang. Beberapa buah rakit yang ada telah dipergunakan seluruhnya. Itu pun harus silir mudik beberapa kali sehingga orang yang terakhir. Prastawah ikut pada rakit yang pertama, sedangkan gelagah putih ikut pada rakit yang terakhir. Beberapa orang telah terpaksa tertahan di tepian. Mereka harus menunggu sampai seluruh pengawai tanah perdikan itu menyeberang. Meskipun ada yang merasa mendapat kesempatan melihat sepasukan pengawal yang menyeberangi kali peraga, namun ada juga yang mengumpat-umpat karena perjalanannya tertahan beberapa lama. Seorang yang berpakaian rapi berdesis, orang-orang itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Kenapa bertanya orang yang berdiri di sebelahnya? Bukan hanya mereka yang mempunyai kepentingan untuk menyeberangi kali peraga. Bukan hanya mereka yang dikejar waktu. Aku pun tergesa-gesa. Kau ingin mendapat kesempatan menyeberang lebih dahulu karena kau tergesa-gesa? Tentu, jawab orang berpakaian rapi itu. Apakah itu bukan semacam mementingkan diri sendiri? Bertanya orang yang berdiri di sebelahnya. Orang itu membelalakan matanya. Tetapi orang yang berdiri di sebelahnya memandanginya sambil tersenyum. Orang berpakaian rapi itu pun melangkah menjauhinya sambil bergeramang panjang. Beberapa saat kemudian, maka rakit yang terakhir pun telah merapat di tepian. Para pengawal terakhir bersama gelagah putih telah berloncatan turun. Sementara rakit yang lebih dahulu merapat telah mulai memuat orang-orang yang tertahan. Pasukan pengawal dari Tanah Perdikan menoreh, desis seseorang setelah ia berdiri di atas rakit yang mulai bergerak menyeberang. Mereka akan kemataran bertanya orang yang berdiri berhadapan. Ya, nampaknya demikian. Orang yang berdiri berhadapan itu mengangguk-angguk. Ia menyadari, bahwa kepergian pasukan pengawal Tanah Perdikan itu kemataran berarti bahwa perang masih akan berkelanjutan. Sementara itu, pasukan pengawal dari Tanah Perdikan itu sudah menyusul barisan di tepian. Orang yang merasa terganggu yang masih berada di tepian sebelah barat kali Praga itu masih saja bergeramang. Ia merasa bahwa waktunya telah dirampas oleh pasukan pengawal Tanah Perdikan menoreh. Orang itu termasuk salah satu di antara mereka yang tidak mau mengerti persoalan yang dihadapi oleh banyak orang selain persoalan yang menyangkut dirinya sendiri. Sejenak kemudian, maka barisan pengawal dari Tanah Perdikan menoreh itu telah mulai bergerak lagi. Mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Mataram. Teriknya matahari rasa-rasanya membakar punggung, sehingga keringat mereka seakan-akan telah diperas dari tubuhnya. Perjalanan pasukan pengawal itu menjadi semakin lambat. Telapak kaki mereka bagaikan menyentuh bara oleh panas yang semakin membakar. Namun memenuhi perintah dari Mataram, sebelum senja, pasukan pengawal Tanah Perdikan menoreh telah berada di Mataram. Ternyata di Mataram telah berdatangan para prajurit dan pengawal dari segala penjuru. Pasukan yang berada di Jatianom telah berada di Mataram pula. Demikian pula pasukan pengawal kedemangan Sangkal Pulung. Para prajurit Mataram yang berada di Ganjur. Para pengawal kedemangan di Pegunungan Kidul. Sementara itu pasukan dari beberapa kadipatan akan bergabung di sepanjang perjalanan pasukan Mataram itu ke Pati. Dengan pasukan itu Mataram yakin akan dapat menundukkan kekuasaan Kang Jeng Adipati-Pati yang telah mempersiapkan diri, mengumpulkan pasukan untuk menyerang Mataram. Tetapi Mataram justru akan datang dan menikam Pati langsung sampai ke jantungnya, agar untuk selanjutnya Pati tidak akan lagi mengusik ketenangan Mataram. Di Mataram, Gelagah Putih sempat bertemu dengan Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu berada di dalam satu pasukan yang akan selalu melekat pada penembahan Senapati dan Kipatih Mandaraka. Sementara itu beberapa orang pangeran yang ikut dalam pasukan itu akan membawahi kesatuan-kesatuan mereka masing-masing, namun semuanya itu akan tetap berada langsung di bawah perintah penembahan Senapati sendiri. Besok, sehari kita akan mengatur pasukan, berkata Agung Sedayu yang menemui prastawa dan gelagah putih di barak yang sudah disiapkan bagi pasukan pengawal tanah perdikan menoreh. Dan buah rumah tinggal yang cukup besar lengkap dengan gandok kiri dan kanan yang letaknya berseberangan jalan. Apakah besok lusa kita berangkat bertanya prastawa? Ya, besok lusa menjelang fajar kita akan berangkat. Pasukan ini akan dibagi menjadi tiga. Masing-masing akan berjalan lewat jalan yang berbeda. Namun kita akan bertemu di tempat yang sudah ditentukan sebelum bersama-sama menyerang Pati. Sementara itu, beberapa kesatuan prajurit dari beberapa kadipatan akan menyatukan diri pula dalam serangan ini. Prastawa mengangguk-angguk, sementara gelagah putih bertanya, apakah Kakang sudah bertemu dengan Kakang Suandaru? Sudah. Siang tadi, jawab Agung Sedayu sambil tersenyum. Gelagah putih menarik nafas panjang. Namun ia pun tersenyum. Pula, ia mengerti bahwa Suandaru agaknya telah memberikan banyak pesan bagi Agung Sedayu. Mudah-mudahan aku tidak bertemu dengan Kakang Suandaru, desis gelagah putih. Agung Sedayu tertawa. Tetapi ia masih juga bertanya kenapa kau tidak ingin bertemu dengan Adi Suandaru? Gelagah putih pun tertawa pula. Tetapi ia tidak menjawab pertanyaan itu. Namun keduanya tiba-tiba terdiam. Wajah mereka nampak berkerut ketika prastawa berdesis, bukankah itu Kakang Suandaru? Agung Sedayu dan gelagah putih saling berpandangan sejenak. Ternyata mereka harus menahan tawa yang akan meledak. Suandaru pun kemudian mendekati mereka sambil tersenyum pula. Kepada gelagah putih ia berkata, Aku. Mendengar bahwa pasukan pengawal dari Tanah Perdikan menoreh baru datang. Ya Kakang, jawab gelagah putih. Ternyata kami dari sangkal putung telah datang lebih dahulu, berkata Suandaru kemudian. Kami berangkat pagi tadi. Berapa lama kau perlukan waktu perjalananmu bertanya Suandaru? Yang memerlukan waktu lama adalah saat kami menyeberangi kali Praga. Jumlah rakitnya terbatas, sehingga rakit itu harus silir mudik beberapa kali. Meskipun saat itu, penyeberangan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan dihentikan sama sekali dari kedua arah, namun kami memerlukan waktu yang panjang untuk menyeberangkan orang pertama sampai orang terakhir. Suandaru mengangguk-angguk. Katanya, ya. Penyeberangan memang dapat menghambat aku membawa pasukanku berangkat di dini hari. Tengah hari aku sampai di sini. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, Kakang tidak menyeberangi sungai dengan rakit. Tidak. Kami dapat menyeberangi kali epak tanpa rakit. Sahut Suandaru. Untuk beberapa saat mereka duduk di peringgitan, sementara para pengawal telah beristirahat pula. Ada di antara mereka yang duduk di serambi gandok. Di tangga pendapa. Berdiri bergerombol di regol atau berjalan-jalan melihat-lihat keadaan kota. Sementara itu, lampu telah menyala di mana-mana. Di setiap ruangan, di pendapa, serambi dan bahkan di regol-regol halaman. Gelagah putih dan Agung Sedayu seperti biasanya harus mendengarkan pesan-pesan dari Suandaru. Sedangkan prastawa minta diri untuk melihat keadaan para pengawal yang berada di rumah di seberang jalan. Mungkin kita berada di jalur perjalanan yang berbeda berkata Suandaru. Agaknya memang demikian, jawab Agung Sedayu. Adi Suandaru akan berada di jalur jalan kedua sedangkan gelagah putih akan menyusuri jalur ketiga. Kakang akan berada di jalur pertama bersama panembahan Senapati, sahut Suandaru. Tetapi baru besok kita akan mendapatkan kepastiannya. Segala sesuatu sedang dibicarakan malam ini oleh panembahan Senapati dengan para pangeran, para panglima dan Senapati, jawab Agung Sedayu. Suandaru mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bergumam, Kakang selalu mendapat kesempatan yang terbaik. Kali ini Kakang akan berada dalam pasukan pengawal panembahan Senapati. Seharusnya Kakang menanggapi kesempatan-kesempatan itu dengan sungguh-sungguh. Maksudmu bertanya Agung Sedayu. Kesempatan yang akan Kakang peroleh tentu akan menjadi semakin baik jika Kakang benar-benar meningkatkan diri. Jika panembahan Senapati kemudian meyakini kemampuan Kakang dalam melahkan nuragan, maka Kakang tentu akan mendapat kedudukan yang lebih baik. Bukan sekedar seorang lurah prajurit yang ditempatkan di tanah perdikan menoreh. Mungkin Kakang akan diangkat menjadi seorang Senapati dengan pangkat yang lebih tinggi dan dipercaya untuk memimpin satu kesatuan yang lebih besar. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, aku juga sudah berusaha sejauh dapat aku lakukan. Tetapi kesempatanku memang tidak terlalu banyak. Kakang adalah seorang prajurit. Setiap hari Kakang bergelut dengan olahkan nuragan. Di rumah Kakang ada sanggar, sementara di barak Kakang juga terdapat sanggar yang justru jauh lebih lengkap peralatannya. Bukan saja sanggar tertutup, tetapi juga sanggar terbuka. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, aku memang sudah mencobanya. Mudah-mudahan serba sedikit dapat berhasil. Aku telah membiarkan kitab guru berada di tangan Kakang agar Kakang dapat mempergunakannya sebaik-baiknya. Jika kemudian Kakang mendapat kesempatan yang lebih baik, bukankah aku dapat ikut berbangga? Tanda pisah N. Agung Sedayu menarik nafas. Katanya, ya. Semoga aku dapat lebih maju lagi. Suandaru mengangguk-angguk pula. Katanya pergunakan kesempatan Kakang sebaik-baiknya. Aku akan mencobanya, desis Agung Sedayu. Gelagah putih memang selalu gelisah jika ia mendengarkan Agung Sedayu dan Suandaru berbincang. Tetapi semakin sering dia mendengar, maka akhirnya ia menjadi tidak petiuli lagi. Rasa-rasanya gelagah putih mendengar desirangin di dedaunan. Justru membuatnya mulai mengantuk. Gelagah putih merasa seakan-akan terbangun ketika ia mendengar Suandaru itu minta diri kembali ke pasukannya. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa dadanya menjadi lapang ketika ia mendengar Suandaru berkata kepadanya, Beristirahatlah, gelagah putih. Kita semuanya akan mendapat tugas yang tentu akan terasa sangat berat. Baik Kakang, jawab gelagah putih, malam nanti aku akan tidur nyenyak. Sepeninggal Suandaru, Agung Sedayu masih tinggal beberapa lama bersama gelagah putih. Namun kemudian Agung Sedayu pun minta diri pula. Besok baru kita tahu pasti, apa yang harus kita lakukan. Dalam pada itu, malam pun telah menyelimuti mataram yang terasa semakin pepat oleh para prajurit dan para pengawal dari berbagai daerah yang siap untuk berangkai kepati. Seperti dikatakan, maka gelagah putih memang berusaha untuk dapat tidur dengan nyenyak. Setelah bersama prastawa mengatur penjagaan di barak mereka, maka gelagah putih pun telah berada di pembaringannya. Ia berada dalam satu bilik yang agak tuas di gandok sebelah kanan bersama beberapa orang pengawal. Sebuah ambeng yang agak besar menjadi tempat tidur mereka. Sementara itu masih ada beberapa orang lagi di dalam bilik itu yang tidur di atas tikar pandan. Ketika gelagah putih melihat seorang anak muda yang gelisah, maka ia pun berkata, apakah kau tidak terbiasa tidur di lamai? Nah, jika demikian, aku tidur saja di amben itu. Biarlah aku tidur di atas tikar di bawah. Tidak, jawab anak muda itu, aku terbiasa tidur di mana-mana. Di lamai, di gubuk dan bahkan di mana saja. Tetapi kau nampak gelisah, berkata gelagah putih. Bukan karena aku tidur di lantai, jawab anak muda itu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar, bahwa yang sebenarnya gelisah bukan hanya anak muda itu saja. Tetapi beberapa orang anak muda yang lain juga menjadi gelisah. Karena itu, maka gelagah putih tidak bertanya lebih jauh. Gelagah putih pun kemudian telah terbaring di sebelah para pengawal. Ia ingin tidur beberapa lama. Di dini hari ia akan bangun dan menemani para pengawal yang bertugas. Ternyata seperti yang dikatakannya kepada Suwanderu, maka gelagah putih pun kemudian telah tertidur nyenyak. Tetapi ia tidak terlambat bangun sebagaimana diinginkan. Ketika ayam jantan berkokok bersahut-sahutan, maka gelagah putih pun telah bangkit dengan hati-hati. Ia tidak ingin mengejutkan kawan-kawannya yang tidur dengan nyenyak. Anak muda yang gelisah itu telah tertidur pula. Tetapi dalam tidurnya, masih juga nampak betapa jiwanya gelisah. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Anak muda itu baru pertama kali ikut dalam satu kesatuan yang akan pergi ke medan perang. Perang yang sebenarnya. Sejak kemudian gelagah putih telah keluar dari dalam bilik itu. Halaman rumah yang dipergunakan sebagai barak pasukan pengawal tanah perdikan menoreh itu nampak sepi. Tetapi masih ada beberapa orang yang duduk di pendapas sambil berbicang. Mereka menyelimuti tubuhnya dengan kain panjangnya sambil memeluk lutut. Gelagah putih berjalan mendekatinya sambil bertanya kalian tidak beristirahat? Kami tidur terlalu sore, sehingga ketika kami bangun, maka rasa-rasanya macu kami tidak mau dipejamkan lagi, jawab salah seorang dari mereka. Gelagah putih mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian turun ke halaman dan melangkah ke regol. Empat orang duduk beberapa langkah dari regol. Mereka membentangkan tikar mendong di bawah sebatang pohon kemiri. Sedangkan dua orang yang lain, bertugas berdiri di sebelah menyebelah regol. Gelagah putih menyapa orang-orang yang sedang bertugas itu. Namun kemudian ia pun melangkah keluar regol halaman. Jalan di depan regol nampak sepi. Tidak nampak seorang pun yang lewat. Namun beberapa saat kemudian, gelagah putih mendengar derap kaki kuda. Empat orang prajurit berkuda tengah meronda berkeliling kota. Gelagah putih itu pun kemudian menyeberangi jalan dan masuk ke halaman rumah seberang yang juga dipergunakan oleh pasukan pengawal tanah perdikan. Seperti di regol di seberang, maka para pengawal yang bertugas pun tetap berjaga-jaga di regol halaman. Kakang prastawa baru saja masuk, berkata salah seorang pengawal yang bertugas. Biar sajalah, berkata gelagah putih, aku hanya melihat-lihat saja. Pengawal itu tidak menyahut lagi, sementara gelagah putih melangkah naik ke pendapa. Ada beberapa orang yang tidur di pendapa. Nampaknya mereka lebih senang tidur di tempat terbuka daripada di dalam bilik yang rapat. Apabila di sebuah bilik terdapat enam atau bahkan delapan orang pengawal. Rasa-rasanya bilik-bilik itu menjadi pengap. Beberapa saat kemudian, gelagah putih pun telah kembali ke rumah seberang. Ia pun kemudian melangkah lewat pintu seketeng menuju ke halaman belakang. Beberapa orang petugas di dapur juga sudah bangun. Mereka sudah mulai bersiap-siap untuk menyalakan perapian. Sebentar lagi mereka harus masak buat pasukan pengawal tanah perdikan itu. Gelagah putih tidak kembali ke pembaringannya sampai Fajar mewarnai langit setelah mandi dan bermenah diri, maka ia pun pergi ke seberang jalan untuk menemui Prastawa. Sejenak kemudian, maka Prastawa pun telah memerintahkan para pemimpin kelompok dari pasukan pengawalnya untuk mengumpulkan semua orang di dalam pasukan itu di halaman rumah yang dipergunakan sebagai barak. Semua harus berkumpul di halaman rumah sebelah selatan jalan, perintah Prastawa. Sejenak kemudian, maka seluruh pasukan telah berkumpul. Prastawa telah memberikan sesorah pendek serta memperingatkan para pengawal itu agar mereka tetap teguh memegang semua peringah dan pesan. Baik sebagai pengawal tanah perdikan menoreh maupun sebagai putra-putra terbaiknya agar tetap menjaga dan menjunjung tinggi nama kampung halaman mereka. Tidak hanya dengan menunjukkan kelebihan kalian dalam melahkan nuragan, memenangkan perkelahian dan tidak kekerasan yang lain. Tetapi justru dengan sikap dan tingkah laku yang baik dan bersahabat serta unggah-ungguh yang mapan. Demikianlah, maka hari itu para pengawal tanah perdikan itu dapat diberistirahat sebaik-baiknya. Mungkin besok mereka harus berangkat menempuh perjalanan jauh, menuju ke pati. Tetapi Prastawa juga memperingatkan, meskipun mereka dapat beristirahat, tetapi mereka harus tetap mempersiapkan diri sebaik-baiknya, termasuk mempersiapkan senjata-senjata dan perlengkapan mereka. Dalam pada itu, hari itu para pemimpin, para pangeran dan para senapati telah mengadakan pertemuan. Mereka telah membicarakan pelaksanaan keberangkatan mereka ke pati. Ketika para pemimpin itu telah mencari kesempatan, maka setiap panglima yang akan memimpin satu pasukan yang berangkat ke pati, akan mengumpulkan para pemimpin pasukan pengawal yang akan berada di dalam pasukannya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Untara, maka pasukan Mataram akan dibagi menjadi tiga. Di tengah akan dipimpin langsung oleh panembahan senapati. Kemudian yang satu akan menuju ke pati melalui jalan sebelah timur dan yang lain akan menempuh perjalanan lewat sisi sebelah barat. Mereka akan berhenti di tempat-tempat yang telah ditentukan untuk menunggu saatnya mereka akan menyerang. Sedangkan pasukan dari para bupati dan adipati akan bergabung dengan mereka sesuai dengan garis kebijaksanaan yang sudah ditentukan. Karena itu, maka beberapa orang penghubung berkuda pada hari itu juga berangkat mendahului pasukan untuk menyampaikan perintah panembahan senapati kepada para bupati dan adipati yang telah menyatukan diri dengan Mataram. Dalam pada itu, ternyata para pengawal tanah perdikan menoreh tidak dapat benar-benar beristirahat. Mereka harus bersia-siap untuk berangkat esok pagi-pagi sekali bersama-sama dengan kesatuan-kesatuan yang lain. Menjelang sore, maka setiap pemimpin dari kesatuan yang akan berangkat telah dikumpulkan oleh panglima masing-masing untuk mendapatkan penjelasan. Prastawa dan gelagah putih pun ikut pula dalam pertemuan itu. Mereka mendengarkan perintah-perintah, pesan-pesan dan petunjuk-petunjuk untuk menjalankan tugas mereka. Baik di perjalanan maupun setelah mereka berada di pati. Pada gilirannya, Prastawa dan gelagah putih telah memanggil para pemimpin kelompok dari para pengawal tanah perdikan menoreh untuk memberikan penjelasan apa yang harus mereka lakukan. Dalam pada itu, di tanah perdikan menoreh, Kijaya Raga telah menerima utusan Kiai Warangka yang memberitahukan bahwa hubungannya dengan saudara seperguruannya menjadi semakin buruk. Apakah Kiai Warangka telah menemui Kiai Timbang Laras? Tanda tanya bertanya Kijaya Raga kepada utusan itu. Belum Kiai, jawab utusan itu. Jadi, kenapa Kiai Warangka dapat mengatakan bahwa hubungannya dengan Kiai Timbang Laras menjadi semakin buruk? Dua orang cantrik Kiai Timbang Laras telah datang menemui guru. Kiai Jaya Raga mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya. Apa yang dikatakan oleh kedua orang utusan itu? Tentang harta warisan, jawab utusan itu, tetapi aku tidak begitu jelas. Warisan, jawab utusan itu, tetapi aku tidak begitu jelas. Warisan apakah yang dipersoalkan oleh Kiai Timbang Laras itu? Baiklah. Aku akan datang menemui Kiai Warangka, jawab Kijaya Raga. Namun ia pun masih juga bertanya. Bukankah kedua orang daripada pokan Kiai Timbang Laras itu masih berada di sana? Masih, Kiai. Kedua orang itu juga menjadi persoalan antara Kiai Warangka dan Kiai Timbang Laras. Kijaya Raga pun kemudian telah minta diri kepada Sekar Mirah dan Raraulan, bahwa ia akan mengunjungi Kiai Warangka. Nampaknya ada persoalan yang lebih bersungguh-sungguh antara Kiai Warangka dengan saudara seperguruannya, berkata Kijaya Raga. Tetapi bukankah Kijaya Raga tidak terlalu lama berada di padepokan bertanya Raraulan? Tidak Rara. Aku akan segera kembali, jawab Kijaya Raga. Kecuali jika ada perkembangan lain, Desi Sekar Mirah. Kijaya Raga menarik nafas panjang. Katanya, ada berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Mudah-mudahan kemungkinan yang terbaik sajalah yang aku temui. Mudah-mudahan Kijaya Raga, sehingga Kijaya Raga akan segera kembali, berkata Raraulan. Tidak ada seorang laki-laki di rumah ini, berkata Sekar Mirah kemudian, kecuali Sukra. Kijaya Raga tersenyum. Katanya, tidak ada seorang laki-laki pun yang berani mengganggu rumah ini meskipun di rumah ini tidak ada seorang laki-laki pun. Sekar Mirah dan Raraulan pun tertawa. Meskipun demikian, Raraulan masih berkata, tetapi Kijaya Raga harus segera kembali. Sebenarnya lah, Tanah Perdikan menoreh terasa sepi. Sebagian besar laki-laki di Tanah Perdikan itu telah pergi ke Mataram. Meskipun demikian masih ada kelompok-kelompok pengawal yang bertugas untuk menjaga ketenteraman Tanah Perdikan. Malam itu juga Kijaya Raga telah berada di padepokan Kiaiwarangka. Dari Kiaiwarangka, Kijaya Raga mendengar bahwa Kiai Timbang Laras benar-benar ingin mendapatkan warisan dari perguruannya. Timbang Laras akan datang kemari, berkata Kiaiwarangka. Kapan bertanya Kijaya Raga? Besok. Jika Jaya Raga sempat bertemu, maka Kijaya Raga dapat bertanya kepadanya, apa yang dikehendakinya dengan mengirimkan anak-anak muda untuk membuat keresahan di Tanah Perdikan menoreh. Tetapi bagaimana dengan Kiaiwarangka sendiri? Bagaimana dengan warisan yang disebut-sebut itu? Aku benar-benar tahu, Kijaya Raga. Jika hal itu sekedar merupakan kera, timbang Laras mengganggu ketenangan padepokan ini serta sekedar membuat persoalan, apa boleh buat? Kijaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Tetapi hal seperti itu memang dapat terjadi. Sebaiknya dua orang saudara seperguruan mempunyai ikatan tidak ubahnya dengan saudara kandung. Ketika hal itu dikatakan oleh Kijaya Raga, maka Kiaiwarangka itu menjawab, bukankah dua orang saudara kandung juga ada yang berselisih berebut warisan? Kijaya Raga mengangguk-angguk. Katanya, ya. Iri dan dengki kadang-kadang akrab sekali hubungannya dengan fitnah, kebencian dan permusuhan. Itulah yang sudah terjadi pada padepokan ini Kijaya Raga. Aku menyesal bahwa aku tidak dapat mengatasinya dengan hati damai. Kijaya Raga mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, Kijaya Warangka. Besok Kijaya Timbang Laras akan datang. Selama ini mungkin kalian sekedar dibayangi oleh kesalahan pahaman. Karena itu, selagi kalian mendapat kesempatan untuk bertemu, mudah-mudahan kalian justru dapat mengurangi kesalahan-kesalahan itu. Dengan berbincang langung mungkin kalian akan menemukan titik temu dari perbincangan itu. Mudah-mudahan. Aku memang masih berharap meskipun demikian, Kijaya Warangka tidak menjadi lengah. Sejak malam itu, semua putut dan cantriknya. Diperintahkannya untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Sampai jauh malam Kijaya Warangka masih berbincang dengan Kijaya Raga. Baru setelah terdengar kokok ayam jantan bersahutan di tengah malam, maka Kijaya Warangka mempersilahkan Kijaya Raga untuk beristirahat. Pagi-pagi benar Kijaya Raga pun sudah bangun sebagaimana biasa dilakukannya di tanah perdikan menoreh. Ketika Kijaya Raga itu turun ke halaman, ternyata para cantrik pun telah terbangun pula. Kijaya Warangka yang keluar ruang dalam tersenyum memandang Kijaya Raga yang sudah berada di halaman. Ternyata Kijaya Raga sudah bangun, berkata Kijaya Warangka. Kijaya Raga tersenyum. Katanya, sudah menjadi kebiasaan Kijaya. Demikianlah, setelah matahari terbit maka seisi padepokan itu pun telah berbenah diri. Mereka mengetahui bahwa hari ini Kijaya Timbanglaras, saudara seperguruan Kijaya Warangka akan datang. Beberapa orang cantrik yang seharusnya pergi menjual hasil bumi ke pasar pun tidak pula pergi. Meskipun tidak nampak semata-mata, namun para cantrik dan butut daripada pokan itu benar-benar telah mempersiapkan dirinya menghadapi segala kemungkinan. Tetapi Kijaya Warangka telah berpesan kepada mereka, hati-hatilah. Jangan tergesa-gesa ambil sikap. Tunjukkan bahwa kalian adalah orang yang berhati dingin. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa mereka akan membiarkan perlakuan yang tidak adil atas diri mereka. Semakin tinggi matahari, maka seisi padepokan itu menjadi semakin tegang menunggu kedatangan Kijaya Timbanglaras. Mereka tidak daap membayangkan apa yang akan terjadi. Pembicaraan yang lembut antara dua saudara, atau sikap yang keras dan geram. Kijaya Gabbaya, seorang tamu di padepokan itu, ternyata turut menjadi tegang pula. Dalam pada itu, Mataram pun terasa menjadi sepi pula. Para prajurit dan pengawal dari beberapa daerah yang bertimbun di Mataram, telah mulai bergerak. Mereka telah berada di perjalanan menuju ke pati. Tiga pasukan segelar sepapan telah menempuh jalan yang berbeda menuju ke pati. Meskipun demikian, ketiga pasukan itu selalu berhubungan. Beberapa orang penghubung berkuda pada saat-saat tertentu menyampaikan berita kepada pasukan induk yang berjalan di tengah, di antara kedua pasukan yang lain. Bagi ketiga pasukan itu telah ditentukan jalur jalan yang harus dilalui. Di kademangan atau padukuhan mana mereka harus berhenti dan menerima penghubung dari kedua pasukan yang lain. Ketika matahari memanjat semakin tinggi di hari pertama, maka pasukan itu merayap menyusuri jalan yang masing-masing. Jarak yang ditentukan di setiap harinya harus dicapai, sehingga setiap panglima harus benar-benar memperhitungkan di mana mereka dapat beristirahat dan seberapa lama mereka berhenti untuk makan di perjalanan. Setiap pasukan pun telah mengirimkan beberapa kelompok kecil untuk berjalan mendahului. Mereka memperhatikan keadaan yang ada di hadapan mereka, agar pasukan mereka dalam keseluruhan tidak terjebak dalam perangkap lawan. Sementara itu, matahari pun telah memanjat semakin tinggi. Keringat mulai mengalir di tubuh para prajurit dan pengawal yang menempuh perjalanan. Sementara itu, para cantrik di padepokan Kiai Warangka pun menjadi semakin tegang pula. Rasa-rasanya mereka tidak sabar menunggu lagi. Bahkan sampai matahari mencari puncak langit, Kiai Nimbang Laras masih juga belum datang. Apakah Nimbang Laras mulai mengajak bermain sembunyi-sembunyian berkata Kiai Warangka? Kiai Nimbang Laras sengaja membuat Kiai Warangka dan para cantrik menjadi tegang. Baru kemudian ia akan datang berkata Kiai Jaya Raga. Lalu katanya pula, karena itu, Kiai Warangka tidak usah banyak memikirkannya. Demikian para cantrik. Jika ia datang, kita akan menerimanya dengan baik. Jika tidak, biar sajalah ia tidak datang. Bukankah Kiai Nimbang Laras yang berkepentingan dengan padepokan ini? Bukan Kiai Warangka? Nalarnya memang demikian, Kiai Jaya Raga, jawab Kiai Warangka, tetapi perasaan ini kadang-kadang tidak mau berdamai dengan nalar. Kiai Jaya Raga tertawa. Kiai Warangka yang gelisah itu sempat pula berseloroh. Dua orang cantrik yang berganti-ganti mengamati jalan yang menuju kepada pokan itu pun menjadi gelisah pula. Namun kepada dua orang cantrik yang akan menggantikan tugas mereka, Kiai Warangka telah berpesan, kalian tidak usah menjadi tegang menunggu. Jika mereka kelihatan mendatangi padepokan ini, kalian memberikan isyarat dengan panah sendaran. Jika tidak, anggap saja kalian sedang beristirahat. Keduanya mengerutkan kening. Namun sambil tersenyum keduanya mengangguk-angguk. Namun sedikit lewat tengah hari, yang mereka tunggu-tunggu itu benar-benar datang. Sebuah iring-iringan kecil orang berkuda, nampak memasuki jalan yang menuju kepada pokan itu. Dua orang cantrik yang mengamati jalan menuju kepada pokan itu segera melontarkan panah sendaran ke arah padepokan. Akhirnya mereka datang, berkata Kiai Warangka. Justru pada saat kita tidak lagi menunggu dengan gelisah. Berkala Kijaya Raga sambil tersenyum. Keduanya pun kemudian telah menunggu di pendapa. Justru pada saat mereka menunggu, Kijaya Raga sempat berangan-angan. Bukan saja perguruan Kiai Warangka yang mengalami persoalan yang menyangkut saudara-saudara seperguruan yang sebaiknya tidak terjadi. Kijaya Raga yang tiba-tiba mengenang dirinya dan jalur perguruannya menjadi berdebar-debar. Perguruannya bukan perguruan yang baik. Perselisihan telah terjadi pula. Bahkan tidak ada seorang pun di antara murid-muridnya yang menempuh jalan yang baik. Untunglah bahwa Kijaya Raga telah menemukan seorang untuk mewarisi ilmunya. Seorang yang kepribadiannya telah terbentuk. Gelagah putih. Tetapi Kijaya Raga tidak sempat berangan-angan lebih lama. Beberapa saat kemudian, iring-iringan kecil orang berkuda itu telah sampai di regol halaman pada pokan. Kiai Warangka, Kijaya Raga dan dua orang putut telah menyongsong mereka. Kijaya Raga yang belum pernah mengenal Kijaya Timbang Laras langsung dapat mengetahui, yang manakah di antara mereka yang bergelar Kijaya Timbang Laras. Marilah, Timbang Laras, Kiai Warangka mempersilahkan. Kakak nampak semakin muda, berkala Kiai Timbang Laras sambil tertawa. Kau masih juga suka bergurau, sahut Kiai Warangka marilah. Kiai Timbang Laras dan para pengiringnya itu pun segera dipersilahkan duduk di pendapa bangunan induk pada pokannya. Kiai Timbang Laras itu pun kemudian segera diperkenalkan pula dengan Kijaya Raga yang ikut menemuinya di pendapa. Kiai Timbang Laras itu mengangguk-angguk katanya dengan nada berat, jadi, Kiai Sanak ini tamu dari tanah perdikan menoreh? Begitu Kiai Timbang Laras, jawab Kijaya Raga. Aku pernah mendengar serba sedikit tentang tanah perdikan menoreh, berkata Kiai Timbang Laras. Jika Kiai sempat, aku persilahkan Kiai singgah di tanah perdikan mumpung Kiai sudah berada di padepokan yang tidak terlalu jauh lagi. Kiai Timbang Laras tersenyum. Katanya, terima kasih Kiai, sayang bahwa aku tidak mempunyai banyak kesempatan. Aku hanya dapat bermalam semalam di sini, itu kalau Kakang Warangka tidak berkeberatan. Kenapa keberatan sahut Kiai Wararaga, sudah agak lama kita tidak bertemu. Aku senang sekali jika kau nanti malam bermalam di sini, Timbang Laras. Kerinduan pada masa lampau, Kijaya Raga, berkata Kiai Timbang Laras. Ya, kita kadang-kadang memang ingin mengembara di masa lampau meskipun hanya di angan-angan, karena kita tidak akan pernah dapat mengulanginya. Kiai Timbang Laras tersenyum. Katanya, tetapi tidak selamanya masa lampau itu nikmati untuk dikenang. Tentu, Kiai, jawab Kijaya Raga, tetapi lampau bukannya tidak berarti apa-apa. Kiai Timbang Laras tertawa. Tetapi ia tidak sempat menjawab, karena dua orang cantrik telah menghidangkan minuman dan makanan bagi tamu-tamu di padepokan itu. Sambil meneguk minuman dan mencicipi makanan, maka mereka telah berbincang mengenai bermacam-macam hal. Kiai Timbang Laras sempat menceritakan keadaan padepokannya yang sedang berkembang. Mereka telah merintis membuka hutan untuk dijadikan sawah dan ladang. Kami tidak pernah kekurangan air, berkata Kiai Timbang Laras, dalam setahun tanah yang kami buka itu selalu dialiri air cukup, sehingga kami dapat menaham padi dua kali dan sekali pala wijah. Aku dapat membayangkan, betapa padepokan Kiai tidak pernah mengalami kesulitan pangan. Bahkan mungkin Kiai dapat menukarkan kelebihannya dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kiai Timbang Laras mengangguk-angguk. Katanya, ya. Meskipun padepokan kami berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Cantrik-cantrik di padepokan kami menenun pakaian mereka sendiri. Membuat alat-alat pertanian sendiri, serta menganyam barang-barang anyaman. Mengagumkan, Kijaya Raga mengangguk-angguk, rasa-rasanya aku ingin mengunjungi padepokan Kiai Timbang Laras. Kami akan menerima Kijaya Raga dengan senang hati sahul Kiai Timbang Laras. Terbersit niat di hati Kijaya Raga untuk mengatakan, bahwa tanah perdikan menoreh telah pernah dikunjungi oleh Beberapa orang anak muda yang mengaku berasal dari padepokan Kiai Timbang Laras. Tetap niat itu diurungkannya. Kijaya Raga tidak mau merusak suasana yang baik dalam pertemuan itu. Pertemuan antara dua orang saudara seperguruan yang sudah lama tidak bertemu. Ternyata sore itu, pembicaraan antara kedua orang saudara seperguruan itu masih belum sampai ke pokok persoalan. Mereka sama sekali belum menyinggung tentang larisan yang diinginkan oleh Kiai Timbang Laras. Yang mereka bicarakan tidak lebih dari keadaan padepokan mereka masing-masing. Setelah berbincang-bincang beberapa lama, maka Kiai Warangka pun telah mempersiapkan tamu-tamunya beristirahat. Kiai Timbang Laras dipersilahkan untuk beristirahat di gandok sebelah kanan, sementara para pengiringnya menempati gandok sebelah kiri. Jika kalian merasa lebih setelah menempuh perjalanan jauh, silahkan untuk beristirahat. Aku tidak terbiasa untuk berada di dalam sentong di siang hari, Kakang. Kami, di padepokan harus bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak pernah sempat beristirahat di siang hari. Kecuali bagi kami yang sedang sakit, atau sedang dalam keadaan yang khusus. Tanda pisah N. Kiai Warangka tersenyum. Katanya, jika demikian, silahkan duduk-duduk di serambi atau berjalan-jalan melihat-lihat padepokan ini sebelum kalian mandi dan membenahi diri. Satu tawaran yang lebih baik, desis Kiai Timbang Laras, kami akan melihat-lihat keadaan padepokan ini. Di antar oleh dua orang putut, maka Kiai Timbang Laras serta beberapa orang pengiringnya telah melihat-lihat keadaan padepokan Kiai Warangka itu. Setiap kali Kiai Timbang Laras dan para pengiringnya harus mengerutkan kening. Ternyata apa yang mereka ceritakan tentang padepokan mereka, telah ada pula di padepokan itu. Kiai Timbang Laras melihat sekelompok cantrik yang bekerja sebagai pandi besi di sudut halaman samping padepokan itu. Di belakang perapian Mirka menempa besi dan baja, membuat alat-alat pertanian yang mereka butuhkan untuk menggarap sawah. Ketika mereka berjalan lagi menyusuri bangunan-bangunan yang ada di padepokan itu, maka mereka memasuki sebuah barak yang berisi alat-alat untuk menenun. Kenapa alat-alat ini tidak dipergunakan bertanya Kiai Timbang Laras? Salah seorang putut yang mengantarkannya itu pun menjawab, alat-alat ini tidak dipergunakan setiap hari, Kiai. Tetapi ada masanya alat-alat ini menjadi sangat sibuk. Kiai Timbang Laras mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Iring-iringan kecil itu pun kemudian telah bergeser lagi dari satu barak ke barak yang lain, sehingga akhirnya mereka sampai ke kebun di belakang bangunan-bangunan di padepokan itu. Sebuah kebun yang terhitung tuas. Di tengah-tengah kebun itu terdapat tiga buah belumbang yang diisi dengan ikan air dari berbagai macam jenis. Kiai Timbang Laras dan pengiringnya telah melihat-lihat belumbang itu pula. Belumbang yang di dalamnya berenang berbagai macam ikan yang sudah menjadi besar. Beberapa ekor ikan emas yang berwarna kekuning-kuningan berenang. Bergerombol. Sekali-sekali timbul, kemudian menyusup ke kedalaman. Beberapa ekor gerameh nampak melintas dengan tenangnya. Apakah para cantrik juga menggarap sawah dan pategalan bertanya Kiai Timbang Laras? Ya, Kiai. Sawah di belakang padepokan ini adalah sawah kami. Ki Bekel Keronggahan memberikan wewenang kepada kami untuk membuka hutan di daerah ini. Bahkan Ki Bekel di Keronggahan juga telah memberikan tanah cadangan yang masih berupa hutan belukar di sebelah. Jika kita berdiri di luar dinding padepokan ini, maka kita dapat melihat hutan yang memujur ke utara. Tetapi tidak seluruhnya. Kiai. Ki Bekel telah memasang beberapa buah tugu batu hitam untuk memberikan batasan. Karena menurut Ki Bekel, sebagian dari hutan itu harus tetap dibiarkan sebagai hutan belukar. Kiai Timbang Laras mengangguk-angguk. Ternyata padepokan Kiai Warangka ini justru setapak berada di depan padepokannya. Segala sesuatunya nampak sudah mapan dan berjalan dengan sendirinya. Demikian pula ketika mereka memasuki sanggar-sanggar di padepokan itu. Ada dua buah sanggar tertutup dan sebuah sanggar terbuka. Satu di antara sanggar tertutup itu lebih kecil dari yang lain. Sedangkan sanggar terbuka yang ada di belakang cukup tuas untuk berlatih beberapa orang bersama-sama. Melihat peralatan yang ada-ada di sanggar-sanggar itu, Kiai Timbang Laras mengangguk-angguk. Ternyata padepokan saudara seperguruannya itu benar-benar terpelihara dengan baik. Bahkan beberapa jenis peralatan yang ada di sanggar-sanggar padepokan itu tidak terdapat di sanggar padepokannya. Meskipun semua itu menarik perhatian Kiai Timbang Laras, tetapi masih ada satu hal yang belum dilihatnya. Ia masih belum melihat tanda dalam wujud apapun juga, yang dapat menunjukkan kepadanya, di mana warisan dari perguruannya itu disimpan. Tetapi Kiai Timbang Laras sudah memutuskan, bahwa malam nanti saudara seperguruannya akan diminta untuk menunjukkan kepadanya, warisan apa saja yang pernah ditinggalkan oleh gurunya. Beberapa lama Kiai Timbang Laras berputar-putar. Dimasukinya setiap bangunan yang ada di padepokan itu, dijelajahinya sudut-sudut pekarangan dan kebun di belakang. Namun akhirnya, Kiai Timbang Laras pun kembali ke gandok. Mereka duduk-duduk di serambi untuk menghirup udara yang sejuk. Terima kasih, berkata Kiai Timbang Laras kepada kedua orang putut itu, padepokan kalian adalah padepokan yang menarik. Memang tidak terlalu besar, tetapi cukup lengkap. Terima kasih Kiai, jawab kedua putut itu hampir berbareng. Namun kedua putut itu menjadi berdebar-debar ketika Kiai Timbang Laras itu berkata, semuanya sudah aku lihat. Yang belum aku lihat adalah tingkat kemampuan kalian dalam melahkanuragan. Seorang di antara putut itu dengan agak ragu menjawab kami tidak terlalu banyak menimba ilmu kanuragan, Kiai. Kami berusaha untuk mendapatkan ilmu yang lain, yang juga dapat memberikan arti bagi hidup kami dan banyak orang. Kiai Timbang Laras mengerutkan dahinya. Apa saja misalnya bertanya Kiai Timbang Laras. Kami mempelajari kera-kera, terbaik untuk cocok tanam, memelihara sawah agar tanahnya tetap subur, memelihara tanaman di kebun-kebun dan kami juga mempelajari bagaimana sebaiknya kami beternak. Di mana peternakan kalian bertanya Kiai Timbang Laras. Agak jauh di belakang Kiai. Kiai Timbang Laras mengangguk-angguk. Katanya, maksudmu peternakan kalian ada di luar dinding padepokan ini? Ya, Kiai. Kami satukan kandang-kandang peternakan itu dengan padang perdu sebagai tempat penggembalaan. Bagus sekali, Kiai Timbang Laras itu mengangguk-angguk. Ternyata ia belum melihat keseluruhan isi padepokan itu. Dan satu lagi yang tidak ditunjukkan oleh kedua putut itu adalah tempat kedua orang cantrik dari padepokan Kiai Timbang Laras yang tertahan di padepokan itu. Sejak semula kedua orang itu memang sudah ditempatkan di tempat yang tidak menarik perhatian. Sementara kedua orang itu juga tidak mengetahui bahwa Kiai Timbang Laras akan datang ke padepokan itu sehingga mereka tidak dapat dengan sengaja menarik perhatiannya. Dalam pada itu, maka kedua orang putut itu pun telah meninggalkan Kiai Timbang Laras bersama para pengiringnya, agar tidak mendapat kesan bahwa keduanya bertugas bukan saja mengantar Kiai Timbang Laras melihat-lihat, tetapi justru untuk mengawasinya. Namun dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa Kiai Warangka tidak ingin lengah. Yang bertugas sebenarnya mengawasi Kiai Timbang Laras dan para pengiringnya, justru orang lain. Beberapa orang cantrik dan putut telah mendapat petunjuk yang khusus, sehingga yang mereka lakukan itu. Tidak memberikan kesan sehingga akan dapat menarik perhatian. Tetapi Kiai Timbang Laras dan para pengiringnya memang tidak melakukan apa-apa. Mereka duduk-duduk saja diserambi sambil berbincang. Sekali-sekali terdengar mereka tertawa. Persoalan yang mereka perbincang agaknya banyaklah soal-soal yang tidak penting, yang justru menggelikan. Menjelang senja, maka para tamu itu pun telah dipersilahkan untuk mandi dan berbenah diri. Demikian gelap mulai turun, maka Kiai Warangka telah minta agar para tamu itu duduk di ruang dalam untuk makan malam. Biarlah anak-anak menunggu di luar, berkata Kiai Timbang Laras. Biarlah mereka makan bersama kita, ajak Kiai Warangka. Tetapi Kiai Timbang Laras berkata, mereka akan makan di luar saja. Mereka justru akan merasa segan untuk makan bersama kita, Kiai Warangka tidak dapat memaksa. Kiai Timbang Laras nampak kekeras untuk mengambil jarak justru dengan para pengikutnya sendiri. Tetapi baik Kiai Warangka maupun Kiai Timbang Laras telah menduga, bahwa Kiai Timbang Laras ingin mendapatkan waktu untuk berbicara secara khusus dengan Kiai Warangka. Karena itu, maka Kiai Timbang Laras mulai mempertimbangkan kemungkinan, bahwa ia pun akan diminta untuk tidak ikut mendengarkan pembicaraan antara kedua orang saudara seperguruan itu. Tetapi ternyata Kiai Timbang Laras tidak menyatakan keberatannya bahwa Kiai Timbang Laras ikut bersama makan dengan kedua saudara seperguruan itu. Kiai Timbang Laras tidak pernah minta kepada Kiai Warangka untuk berbicara hanya berdua saja. Karena itu, maka akhirnya, Kiai Timbang Laras telah makan malam bersama Kiai Warangka dan Kijaya Raga. Sebenarnya lah seperti yang ditunggu oleh Kiai Warangka, maka sambil makan, Kiai Timbang Laras sudah mulai berbicara tentang isi padepokan sebagaimana dilihatnya. Ternyata dugaanku salah, kakang warangka, berkata Kiai Timbang Laras. Apa yang salah bertanya Kiai Warangka? Aku kira padepokan ini masih belum melangkah maju. Ternyata banyak hal yang justru melampaui kemampuan para cantrik dari padepokan kami. Ah, Adi hanya memuji. Tidak kakang, jawab Kiai Timbang Laras, aku berkata sebenarnya. Sanggar yang ada di padepokan ini tentu jauh melebih kebutuhan para cantrik dan putut. Ah, sanggar kami bukan sanggar yang dapat memanjakan para cantrik dan putut, Timbang Laras. Berkata Kiai Warangka kami hanya dapat menyediakan alat-alat yang masih terlalu sederhana. Ah, apalagi di sanggar terbuka. Yang ada di dalamnya tidak lebih dari potongan-potongan kayu dan bambu. Soonggok pasir dan bantu-batu kerikil. Tali-tali sabut kelapa yang bergayutan. Kiai Timbang Laras tersenyum. Katanya, apalagi yang harus berada di sanggar selain tonggak-tonggak kayu dan bambu yang ditanam kemudian palang-palang kayu dan bambu serta tali-tali yang bergayutan. Tetapi di sanggar terbuka kakang terdapat berbagai macam bentuk senjata. Senjata bertangkai pendek, bertangkai panjang, bahkan senjata lontar dan berjenis-jenis perisai. Kiai Warangka menarik nafas dalam-dalam. Katanya bukankah itu tidak penting? Seseorang yang mumpuni dalam melahkan nuragan, akan dapat mempergunakan apa saja untuk senjata. Yang ilmunya lebih tinggi lagi, sama sekali tidak memerlukan apa-apa. Kakang benar, jawab Kiai Timbang Laras. Sementara itu, cantrik-cantriku semuanya masih baru mulai, sehingga mereka memerlukan bermacam-macam senjata. Bukankah itu pertanda bahwa ilmu mereka masih terlalu rendah? Kiai Timbang Laras tertawa. Katanya, kakang selalu merendahkan diri. Tetapi itu sudah sifat kakang sejak dahulu. Tidak seorang pun akan dapat merubahnya. Kiai Warangka pun tertawa pula. Sementara Ki Jaya Raga hanya dapat mendengarkan pembicaraan itu sambil mengangguk-angguk saja. Tetapi Ki Jaya Raga itu mulai mengerutkan keningnya ketika ia mendengarkan Kiai Timbang Laras itu berkata, Kakang, sebenarnya lah bahwa kedatanganku sekarang ini bukannya sekedar singgah. Kiai Warangka menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia pun sudah menunggu apa yang akan dikatakan saudara seperguruannya itu. Karena itu, maka Kiai Warangka itu pun bertanya, apakah ada yang ingin kau katakan? Mungkin kakang sudah mengetahui apa yang ingin aku katakan, karena beberapa kali aku memang pernah menyinggungnya. Kiai Warangka mengangguk-angguk. Katanya, mungkin aku sudah mengetahui. Tetapi sebaiknya kau katakan sekali lagi, agar aku menjadi lebih jelas. Kiai Timbang Laras termangu-mangu. Sambil memandang Ki Jaya Raga ia berkata, Maaf, Ki Jaya Raga, jika aku lebih barak berbicara tentang kepentinganku sendiri sehingga seakan-akan aku hanya akan berbicara dengan Kakang Warangka saja. Silahkan, Kiai. Jika berkenan di hati Kiai berdua, biarlah aku duduk di peringgitan bersama para cantrik Kiai Timbang Laras, berkata Ki Jaya Raga. Tetapi dengan cepat Kiai Warangka menyahut, tidak usah Kiai. Biarlah Kiai duduk di sini. Persoalan di antara kami bukan rahasia yang harus disembunyikan. Justru Ki Jaya Raga mungkin akan dapat memberikan banyak masukan kepada kami berdua, sehingga jika ada persoalan di antara kami, akan dapat kami selesaikan dengan baik. Ki Jaya Raga menarik nafas dalam-dalam, sementara Kiai Timbang Laras pun berkata, Ya, kami tidak berkeberatan Kiai mendengarkan pembicaraan kami. Aku minta maaf, karena persoalan yang kami bicarakan terlalu khusus, sehingga Ki Jaya Raga tidak mengetahui ujung dan pangkalnya. Ki Jaya Raga mengangguk-angguk sambil berkata, Terima kasih jika Kiai berdua mempunyai kepercayaan yang tinggi kepadaku. Kiai Timbang Laras lah yang kemudian berkata selanjurnya. Kedatanganku ini ada hubungannya dengan keinginanku untuk mengetahui, apa sebenarnya yang telah ditinggalkan guru bagi perguruan kita. Kiai Warangka menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam Kiai Warangka menjawab, Adi Timbang Laras. Sebenarnya lah pertanyaan serupa telah menjalari relung-relung di dadaku. Tetapi aku tidak tahu kepada siapa aku harus bertanya. Murid utama guru hanyalah tiga orang. Aku, kau dan Serat Wajah. Jika kau tidak tahu dan aku tidak tahu, apakah guru justru menyerahkan kepada Serat Wajah dan Serat Wajah tidak memberitahukan kepada kita? Mustahil Kakang, sahut Kiai Timbang Laras, murid tertua adalah Kakang. Tentu Kakang adalah orang yang paling tahu tentang warisan bagi perguruan kita itu. Timbang Laras. Seingatku, aku sudah pernah mengatakan kepadamu, bahwa aku tidak pernah mengetahui bahwa perguruan kita ini mempunyai warisan dari guru. Kakang. Waktu itu aku belum bersungguh-sungguh ingin mengetahui serba sedikit tentang warisan itu. Tetapi sekarang aku dihadapkan pada sebuah rencana yang besar bagi padepokanku, sehingga aku ingin mengetahuinya, apakah warisan itu dapat membantu rencanaku untuk mengembangkan padepokanku. Aku berkata sebenarnya Timbang Laras. Bahkan aku justru ingin bertanya kepadamu, apakah kau pernah mendengarnya bahwa guru telah meninggalkan warisan bagi perguruan kita? Kakang. Jika aku bertanya tentang warisan itu, sama sekali tidak untuk kepentinganku sendiri. Tetapi juga untuk kepentingan perguruan. Jika salah satu dari perguruan kita berkembang, bukankah itu juga berarti bahwa ilmu yang ditinggalkan guru itu akan berkembang pula? Aku mengerti Timbang Laras. Aku pun merasa ikut berbahagia jika padepokanmu akan berkembang sesuai dengan rencanamu. Tetapi sekali lagi aku katakan, bahwa aku tidak mengerti sama sekali, apakah yang pernah diwariskan oleh guru bagi kita semuanya selain ilmu yang telah kita kuasai. Kakang, berkata Timbang Laras, apakah sebenarnya keberatan Kakang bahwa aku dan perguruanku dapat berkembang? Apakah warisan itu lebih baik dimakan ngengat daripada aku pergunakan? Sebaiknya kita mengundang seratu aja untuk berbicara bersama-sama. Jika ia pernah mendengar, mungkin kita dapat menelusuri bersama-sama. Aku sudah cukup lama menunggu Kakang. Jangan membiarkan aku selalu dibayangi oleh kegelisahan karena rencana-rencanaku yang tidak dapat berjalan sesuai dengan keinginan kami sepadepokan. Sekarang aku menyerahkan segala kebijaksanaan kepadamu, Timbang Laras. Apakah sebaliknya yang harus aku lakukan jika aku benar-benar tidak mengetahui di mana letak warisan itu? Tetapi aku mengusulkan, agar kita memanggil serat wajah. Ia tidak akan berkeberatan untuk datang jika ia berada di rumahnya. Serat wajah adalah seorang pengembara. Tetapi satu kali ia akan pulang karena ia mempunyai istri dan anak. Kakang, kita sudah sama-sama menginjak usia senja. Nampaknya tidak baik jika kita harus bertengkar, berkata Timbang Laras. Lalu katanya kepada Kijaya Raga, bukankah begitu Kijaya Raga? Ya, ya Kiyai, jawab Kijaya Raga agak tergagap menerima pertanyaan yang tiba-tiba itu. Kiyai Warangka menarik nafas dalam-dalam. Dengan sarih ia pun berkata, Timbang Laras. Aku juga bukan orang yang ingin bertengkar. Sebenarnya lah aku merasa sedih karena aku tidak dapat menunjukkan warisan sebagaimana kasebut-sebut itu. Aku tidak mengira bahwa Kakang benar-benar bersikap keras. Aku yang telah mengenal sifat dan watak Kakang, sebenarnya tidak dapat mengerti, kenapa sifat dan watak Kakang itu berubah. Aku menyerahkan segala galanya kepadamu, Timbang Laras. Apa yang sebaiknya harus aku lakukan, justru karena aku benar-benar tidak tahu apa yang kau maksudkan berkata Kiyai Warangka kemudian. Lalu katanya pula, bahkan aku minta, kau sebutkan, apa yang kau tetapi tentang warisan itu. Katakan, bahwa aku hanya sekedar berpura-pura. Tetapi jika kau mau mengatakannya apa yang kau dengar tentang wujud warisan itu, mungkin akan dapat membantu ingatanku untuk mengetahui, di mana kira-kira warisan itu sekarang ini. Timbang Laras termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, baiklah. Aku akan menyebutkannya, meskipun sebenarnya Kakang tentu sudah mengetahuinya. Warisan itu tersimpan dalam sebuah peti tembaga yang besar dan berat. Bukankah kita sering melihat peti tembaga itu di sanggar khusus guru semasa hidupnya? Kiyai Warangka mengangguk-angguk, katanya, aku ingat tentang peti tembaga itu. Sanggar khusus guru itu berada di padepokan ini. Nah, bukankah wajar jika aku bertanya kepada Kakang, di mana peti tembaga itu sekarang? Dahi Kiyai Warangka nampak berkerut. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, ya, di sanggar khusus guru itu terdapat sebuah peti tembaga. Tetapi kau pun tentu ingat, timbang Laras bahwa aku tidak segera menggantikan kedudukan guru setelah guru wafat. Kita bertiga harus mengambil perguruan ini dari tangan seorang yang mengaku, adik seperguruan guru. Tidak, Kakang. Aku tidak ikut berperang pada saat terjadi benturan antara Kakang dengan Paman Naipada. Waktu itu aku sedang mengembara di pesisi ruta rabahkan pada saat aku merasa jenuh dengan pengembaraan itu dan menetap di suatu tempat yang sekarang menjadi padepokan itu, aku tidak lagi tahu menahu perkembangan padepokan ini. Baru kemudian pada satu hari aku telah menghubungi Kakang kembali. Namun Kakang tidak pernah lagi berbicara tentang peti tembaga ini. Kau seharusnya juga memikirkan satu kemungkinan yang dapat terjadi pada saat-saat peralihan itu. Paman Nar Padat tidak berhasil menguasai padepokan ini sepenuhnya. Menurut Nalar, Paman Nar Padat tidak akan sempat membawa peti yang besar dan berat itu. Mungkin saja Paman Nar Padat tidak sempat membawa itu keluar. Tetapi dalam kekiseruhan yang terjadi saat itu, mungkin ada tangan-tangan lain yang melakukannya. Aku sendiri saat itu memutuskan perhatianku untuk mengambil kembali warisan terbesar guru. Yaitu padepokan ini tanpa memikirkan kemungkinan adanya warisan yang lain. Tetapi setelah segala galanya dapat Kakang atasi, Kakang tidak pernah menyebut-nyebutkan tentang peti tembaga itu. Kakang tidak pernah mengatakan kepadaku bahwa kita telah kehilangan. Kakang nampaknya merasa tenang-tenang saja meskipun peti tembaga itu tidak lagi berada di lemparnya. Baiklah, timbang laras. Alu akan memerintahkan dua orang cantrik untuk menemui serat wajah. Aku ingin ia ada di antara kita untuk membicarakan tentang peti tembaga itu. Mungkin serat wajah mengetahui apa yang terjadi, setidak-tidaknya mengingat sesuatu yang dapat kita pergunakan untuk menelusuri arah hilangnya peti lembaga itu. Untuk sementara, aku dapat menyetujuinya Kakang, tetapi aku tidak akan dapat menunggu terlalu lama. Rencana ku harus berjalan secepatnya. Besok pagi-pagi kedua orang cantri ku akan berangkat. Jika serat wajah ada di rumah, maka besok lusa ia akan berada di sini. Tidak perlu secepat itu Kakang. Aku mempunyai waktu sepekan. Besok aku akan minta diri. Sepekan lagi aku akan datang kemari. Meskipun aku harus menempuh perjalanan panjang, tetapi itulah yang terbaik bagiku. Dalam keadaan sekarang ini, aku tidak dapat meninggalkan padepokanku terlalu lama. Bukankan tidak akan lebih dari dua hari bertanya Kiai Warangka. Jika besok pagi-pagi aku pulang, maka besok malam aku sudah berada di padepokan. Sepekan lagi aku akan datang kemari. Mudah-mudahan adi serat wajah sudah berada di sini. Tanda pisah N. Baiklah, berkata Kiai Warangka, aku akan berusaha untuk menghadirkan serat wajah sebelum sepekan. Seperti aku katakan, jika ia ada di rumah, maka besok lusa ia sudah berada di sini. Jika demikian, besok aku akan minah diri, Kakang. Aku sempat berada di rumah selama empat hari. Itu sangat penting bagiku justru saat-saat penting bagi padepokanku. Kalian besok akan mendapat tambahan dua orang pengiring lagi, timbang laras. Dua orang pengiring bertanya timbang laras dengan kerut dikening. Ya, aku mempunyai dua orang tamu yang mengaku datang dari padepokanmu. Wajah Kiai timbang laras itu menjadi tegang. Namun kemudian ia pun bertanya, apakah mereka berada di sini sekarang? Kiai Warangka menganggul-angguk. Dengan datar ia menjawab, ya, mereka ada di sini sekarang. Jika benar mereka mengaku orang-orangku, apakah aku dapat bertemu dengan mereka? Tentu, jawab Kiai Warangka, biarlah kau nanti diantar kepada mereka. Kiai Jayaraga melihat ketegangan di wajah Kiai timbang laras. Tetapi Kiai Jayaraga masih tetap berdiam diri. Ia tidak ingin mencampuri persoalan yang terjadi antara kedua orang saudara seperguruan itu. Jika ia terlibat di dalamnya adalah karena tugas yang dibebankan oleh Ki Gede menoreh justru karena ada sekelompok anak muda yang mengaku berasal dari padepokan Kiai Warangka. Namun kemudian mereka pun mengaku bahwa mereka adalah anak-anak muda yang sedang menjalani pendadaran di padepokan Kiai timbang laras. Kenapa mereka berada di sini bertanya Kiai timbang laras dengan kerut di dahinya. Kakang, izinkan aku menemui mereka. Kau tentu akan diantar kepada mereka. Tetapi masih ada satu pertanyaan lagi, timbang laras. Bukan dari aku. Tetapi dari Ki Jaya Raga. Pertanyaan apa Kiai timbang laras memandang Ki Jaya Raga dengan sorot matanya yang membayangkan berbagai macam pertanyaan. Maaf, Kiai, berkata Ki Jaya Raga, aku tidak mengerti di mana letak kesalahannya. Tetapi beberapa hari yang lalu, sekelompok anak muda nampak berada di tanah perdikan menoreh. Karena kami, orang-orang tanah perdikan menoreh belum mengenal mereka, maka kami telah membawa mereka ke banjar untuk sekedar berbincang. Ternyata mereka mengaku datang dari padepokan Kiai timbang laras. Mereka adalah anak-anak muda yang sedang mengalami pendadaran sebelum mereka diterima menjadi cantrik di padepokan Kiai timbang laras. Oh, Kiai timbang laras mengangguk-angguk, jadi mereka berkeliaran sampai kesedemikian jauh. Apakah yang mereka lakukan itu atas kehendak mereka sendiri atau atas perintah Kiai timbang laras bertanya Ki Jaya Raga. Kiai timbang laras tersenyum. Katanya, ternyata mereka tidak layak untuk diterima menjadi cantrik di padepokanku. Agaknya mereka terlalu dungu untuk dapat menerima berbagai macam ilmu dan pengetahuan, Kiai timbang laras itu berhenti sejenak. Lalu ia pun bertanya, apalagi yang mereka katakan? Kiai Jaya Raga menarik nafas. Ia memang merasa ragu ketika ia berpaling memandangi Kiai Warangka, Maka Kiai Warangka itu pun berkata, nah, mumpung Kiai Jaya Raga bertemu dengan timbang laras. Barangkali banyak hal yang akan ditanyakan. Kiai Jaya Baya menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, Kiai. Ketika kami bertanya kepada mereka, Mula-mula mereka mengaku cantrik dari padepokan Kiai Warangka. Namun kemudian mereka telah berterus terang bahwa mereka adalah anak-anak muda yang sedang menjalani pendadaran di padepokan Kiai Timbang Laras. Wajah Kiai Timbang Laras menegang. Dengan suara yang berat ia berdesis, bukan hanya dungu, tetapi mereka benar-benar tidak punya otak. Apa yang seharusnya terjadi? Kiai Timbang Laras bertanya Kiai Jaya Raga. Aku menyesal bahwa hal itu telah terjadi. Aku dapat membayangkan bahwa mereka tidak sekedar berada di tanah perdikan menoreh. Tetapi mereka tentu sudah berbuat sesuatu yang tercelak. Kiai Jaya Raga termangu-mangu sejenak. Tetapi ia menunggu apa yang akan dikatakan oleh Kiai Timbang Laras. Kiai Jaya Raga, berkata Kiai Timbang Laras kemudian, Aku memang memerintahkan agar mereka melakukan sedikit perjalanan untuk mengenal satu lingkungan tertentu sebelum mereka dapat aku terima untuk menjadi cantrik di padepokanku. Aku memberikan arah kepada mereka yang antara lain memang aku sebut tanah perdikan menoreh. Aku telah mengatakan kepada mereka, bahwa padepokanku Kiai Warangka, saudaraku seperguruan letaknya tidak terlalu jauh dari tanah perdikan menoreh. Itulah agaknya yang telah memberikan gagasan kepada mereka untuk mengatakan bahwa mereka datang dari padepokanku Kiai Warangka. Kiai Jaya Raga mengangguk-angguk. Alasan itu memang masuk akal. Apalagi melihat perubahan wajah yang terjadi pada Kiai Timbang Laras. Sementara itu, Kiai Timbang Laras itu pun berkata, Baiki Jaya Raga, jika aku bertemu dengan mereka, sepulangku daripada padepokan ini, aku akan berbicara dengan mereka. Kiai akan mendapat keterangan yang lebih terperinci dari mereka. Tetapi nampaknya mereka tidak dapat dipercaya. Meskipun demikian keterangan mereka memang sangat aku perlukan, Kiai Timbang Laras berhenti sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, apa yang telah mereka lakukan di tanah perdikan menoreh? Seperti biasanya yang dilakukan anak-anak muda, Kiai. Meskipun agak sedikit berlebihan. Aku mengerti. Tetapi anak-anak itu benar-benar bodoh. Seharusnya mereka tahu, bahwa isi dari tanah perdikan menoreh adalah ilmu dan kemampuan yang sangat tinggi. Kiai Jaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah Kiai Jaya Raga itu pun berkata, Tidak ada apa-apa di tanah perdikan menoreh, Kiai. Yang terjadi hanyalah sedikit terkejut dan heran. Sehingga harus bertanya kepada anak-anak muda itu. Biarlah, Kiai Jaya Raga. Aku tentu akan berbicara dengan mereka. Mereka yang telah melakukan kesalahan itu, tidak akan dapat kau terima sebagai cantrik di padepokanku. Kiai Jaya Raga mengangguk-angguk kecil. Katanya dengan ragu-ragu. Untunglah bahwa mereka masih mempunyai kejujuran untuk mengaku bahwa merelah datang dari padepokan Kiai Timbang Laras, sehingga tidak terjadi geseran antara tanah perdikan ini dengan padepokan Kiai Warangka. Sebenarnya lah karena anak-anak itulah maka aku berkunjung ke padepokan ini. Tetapi tanpa persoalan itu, aku akan telah lama sekali tidak mengunjungi Kiai Warangka, masih juga belum datang kemari. Kiai Timbang Laras tersenyum. Katanya, Kiai Jaya Raga tentu akan panjang umur. Segala sesuatunya diterima dengan baik, bahkan dipandang dari sisi yang bermanfaat. Kiai Jaya Raga tersenyum pula. Katanya, doakan saja Kiai, agar aku benar-benar panjang umur. Kiai Timbang Laras mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata kepada Kiai Warangka, Kakang, sekarang apakah aku dapat menemui kedua orang yang mengaku daripadepokan itu? Tentu, Timbang Laras. Marilah, biarlah aku sendiri mengantarmu. Apakah Kiai Jaya Raga juga akan ikut bersama kami? Baiklah, Kiai. Aku akan ikut. Demikianlah, maka Kiai Timbang Laras, Kiai Warangka dan Kiai Jaya Raga telah pergi ke tempat kedua orang dari padepokan Kiai Timbang Laras itu disimpan. Kiai Timbang Laras yang berjalan di sebelah Kiai Warangka menjadi berdebar-debar. Sementara Kiai Jaya Raga berjalan di belakang mereka. Kiai Timbang Laras merasa heran bahwa ketika ia melihat-lihat padepokan itu, rasa-rasanya tidak ada sebuah ruang ampun yang dilampauinya. Ternyata bahwa dugaannya itu salah. Tentu masih ada beberapa ruang yang terlampaui. Salah satunya adalah tempat kedua orang cantriknya ditahan. Titik ketika mereka sampai ke ruang tempat kedua cantriknya itu ditahan, Kiai Timbang Laras termangu-mangu sejenak. Rasa-rasanya ia sudah berjalan melewati bangunan itu. Terlalu banyak bangunan di padepokan ini, berkata Kiai Timbang Laras di dalam hatinya. Dua orang cantrik yang duduk diseram di ruang itu pun bangkit berdiri ketika mereka melihat Kiai Timbang Laras, Kiai Warangka dan Kiai Jaya Raga datang ke tempat itu. Silahkan, timbang laras titik berkata Kiai Warangka kepada adik seperguruannya itu. Lalu katanya kepada cantrik yang berjaga-jaga diserambi itu, buka selaraknya. Cantrik itu pun kemudian membuka selarak pintu itu. Ketika pintu itu kemudian membuka selarak pintu itu, ketika pintu itu kemudian dibuka, kedua orang yang ada di dalam bilik itu terkejut. Dengan serta-merta mereka bangkit berdiri. Tetapi wajah mereka segera menjadi pucat yang berdiri di muka pintu adalah Kiai Timbang Laras. Jadi kalian bermalam di sini bertanya Kiai Timbang Laras. Jantung kedua orang itu seakan-akan telah berhenti berdetak. Mereka memandangi wajah Kiai Timbang Laras sejenak. Namun mati mereka rasa-rasanya menjadi kabur sehingga keduanya menunduk dalam-dalam. Kiai Timbang Laras melangkah masuk. Sementara Kiai Warangka dan Kijaya Raga menunggu di luar. Tidak seorang pun pengiring Kiai Timbang Laras yang ada di padepokan ikut menemui orang itu. Apa yang kalian lakukan di sini bertanya Kiai Timbang Laras. Kedua orang itu menjadi bingung. Mereka tidak tahu bagaimana harus menjawab. Aku telah berbicara dengan Kiai Warangka dan Kijaya Raga dari Tanah Perdikan Menoreh. Sekarang aku ingin mendengar jawaban kalian. Kenapa kalian berada di sini? Kedua orang itu benar-benar bingung. Apa yang harus dikatakannya? Jawablah yang sebenarnya. Kalian tidak usah takut kedua orang itu tidak melihat orang lain di depan pintu. Meskipun mereka tahu di luar ada orang yang menunggu mereka, tetapi jaraknya tentu tidak terlalu dekat. Karena itu, maka seorang di antaranya menyahut perlahan sekali. Bukankah Kiai memerintahkan kami mengawasi padepokan ini? Ya. Tetapi tidak masuk ke dalamnya, desis Kiai Timbang Laras. Kedua orang itu masih saja ragu-ragu. Meskipun demikian, seorang di antara mereka berkata, Aku telah terjebak oleh Kijaya Raga itu. Kenapa hal itu dapat terjadi? Perlahan-lahan dan dengan hati-hati orang itu menceritakan bagaimana keduanya mengawasi Kijaya Raga. Namun justru merekalah yang telah ditangkap. Adalah di luar dugaan bahwa Kiai Timbang Laras itu tertawa. Katanya, betapa dungunya cantrik-cantrik dari padepokanku. Tetapi baiklah, Kiai Warangka sudah mengisyaratkan bahwa besok kalian dapat kembali bersamaku. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Sementara Kiai Timbang Laras pun berkata, Kita akan membicarakan persoalan ini di padepokan kita sendiri. Kedua orang itu tidak menjawab. Karena keduanya hanya berdiam diri, maka Kiai Timbang Laras itu pun berkata, Di luar ada Kijaya Raga dan Kiai Warangka. Tetapi nampaknya mereka tidak akan berbicara apa-apa sekarang ini. Entahlah besok menjelang kalian meninggalkan padepokan ini. Kedua orang itu masih saja berdiam diri. Tetapi mereka menjadi sangat berdebar-debar. Mereka selalu meragukan sikap Kiai Timbang Laras. Jika Kiai Timbang Laras nampak tersenyum-senyum, Berbicara dengan manis dan bahkan sekali-kali menepuk bahu, Maka kemudian yang terjadi justru sebaliknya. Kemarahan yang ditahan di balik sikap manisnya itu pada suatu saat akan dapat meledak. Namun malam itu Kiai Timbang Laras memang tidak berbuat apa-apa. Bahkan kemudian ditepuknya bahu kedua orang cantriknya yang tertawa di padepokan Kiai Warangka itu. Kiai Timbang Laras tidak berbicara lebih panjang lagi. Ia pun kemudian telah meninggalkan kedua orang cantriknya itu. Kiai Warangka dan Kijaya Raga tidak menemui kedua orang itu. Mereka pun kemudian telah meninggalkan barak itu kembali ke bangunan utama. Tetapi mereka tidak berbincang terlalu lama lagi. Kiai Warangka pun kemudian mempersilahkan Kiai Timbang Laras untuk beristirahat. Sebelum Kiai Timbang Laras masuk ke dalam biliknya, Maka ia sempat berbicara dengan para pengiringnya sejenak. Namun kemudian Kiai Timbang Laras itu pun berkata beristirahatlah. Aku juga akan beristirahat. Sejenak kemudian, maka padepokan Kiai Warangka pun menjadi sepi. Kiai Jaya Raga dan Kiai Warangka sendiri juga segera masuk ke dalam bilik mereka. Dalam pada itu, malam itu juga pasukan Mataram yang menuju ke pati sedang beristirahat pula di perjalanan. Tetapi malam itu gelagah putih ternyata tidak sempat beristirahat karena ia mendapat tugas untuk menghubungi pasukan induk yang dipimpin oleh panembahan senapati. Gelagah putih telah mendapat tugas bersama seorang prajurit malam itu. Mereka harus memberikan laporan dan sekaligus mendapatkan keterangan tentang keberadaan pasukan induk dan pasukan yang satu lagi, yang melalui jalur paling kanan. Lewat tengah malam, maka gelagah putih telah melarikan kudanya melalui jalan-jalan yang belum pernah dikenalnya. Tetapi mereka telah mendapat petunjuk dan ancar-ancar kemana mereka harus pergi. Meskipun malam gelap pekat, namun gelagah putih dan prajurit yang terpilih untuk menjadi penghubung itu akhirnya dapat menemukan tujuan mereka. Ketika mereka sampai ke sebuah padang perdu, maka mereka merasa bahwa mereka telah menempuh arah yang benar. Apalagi ketika mereka melihat dua batang pohon raksasa di sebelah sebuah batu yang besar. Tidak jauh dari kedua pohon raksasa itu terdepas sebuah kolam yang metu airnya terhitung deras, sehingga dari belumbang itu mengalir sebuah parit yang mengalir menuju ke sebuah sungai. Sayang, berkata gelagah putih, jika saja air itu dimanfaatkan, maka padang perdu ini akan menjadi sawah yang subur. Tetapi prajurit itu menyahut, orang-orang di daerah ini merasa mempunyai kelebihan tanah garapan. Sawah yang ada pun kadang-kadang tidak tergarap. Dari mana kau tahu bertanya gelagah putih? Aku mendapat banyak penjelasan tentang lingkungan ini. Tetapi aku juga belum pernah melihat sebelumnya. Di dini hari, gelagah putih dan seorang prajurit yang pergi bersamanya telah sampai ke tujuan. Sebuah padukuhan yang tidak begitu besar. Namun ternyata prajurit Mataram justru tidak berada di dalam padukuhan itu. Mereka justru menebar di luar padukuhan. Sekelompok jah prajurit telah menghentikan gelagah putih dan kawannya ketika mereka mendekati peristirahatan para prajurit Mataram itu. Sebut tangkamu bentak seorang prajurit yang langsung menjulurkan tombak ke dalam gelagah putih, sementara prajurit yang lain meletakkan ujung tombak di pundaknya. Tujuh, jawab gelagah putih dan kawannya hampir berbareng. Buah yang telah matang? Kapuk Randu, sahut kedua orang penghubung itu. Ujung-ujung tombak itu pun kemudian telah merunduk. Dengan nada yang lebih dalam, prajurit itu bertanya, siapa nama pengirimmu? Bintang api jawab gelagah putih, sementara kawannya menjawab, mega-mega. Para prajurit yang menghentikan gelagah putih dan prajurit yang berkuda bersemanya itu berkata, teruslah. Kalian akan bertemu dengan perwira penghubung yang akan menerima kalian. Gelagah putih dan prajurit itu pun menggerakkan kendali kudanya untuk berjalan terus. Tetapi kuda-kuda itu tidak lagi berlari. Tidak terlalu jauh di hadapan mereka nampaknya sekelompok kecil prajurit yang juga berjaga-jaga. Gelagah putih dan prajurit itu pun segera menghadap. Menunjukkan pertanda yang mereka bawa serta beberapa pesan yang harus mereka sampaikan. Sejenak kemudian, maka di antara oleh dua orang prajurit, Gelagah putih telah menghadap seorang perwira yang memang bertugas sebagai penghubung. Dari perwira itu gelagah putih mendengar pesan-pesan dari pasukan induk serta pasukan yang berjalan lewat sisi kanan dari pasukan induk itu. Ternyata bahwa gelagah putih yang prajurit yang menyertainya itu mendapat kesempatan yang beristirahat beberapa lama. Karena itu, maka gelagah putih pun mendapat kesempatan pula untuk bertemu dan berbicara dengan Agung Sedayu meskipun hanya sebentar. Ketika kemudian gelagah putih harus kembali ke pasukannya, maka Agung Sedayu pun berpesan, berhati-hatilah. Ya, Kakang, jawab gelagah putih. Beberapa saat kemudian, maka gelagah putih telah berpacu kembali melintasi bulak-bulak panjang Padang Perdu, menyebemagi sungai dan melintasi jembatan-jembatan. Sebelum fajar, gelagah putih telah berada di pasukannya kembali. Berdua, gelagah putih pun segera melaporkan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Namun kemudian gelagah putih tidak sempat beristirahat. Demikian laporannya selesai, maka pasukannya pun siap bergerak melanjutkan perjalanan. Karena itulah, maka gelagah putih dan prajurit itu telah mempergunakan waktunya sebaik-baiknya untuk berbenah diri seria makan pagi. Rasa-rasanya gelagah putih hanya sempat menelan saja nasi dan lauk pauknya. Karena aba-aba untuk bersiap dan berangkat telah terdengar. Lambungku akan dapat menjadi sakit, desis gelagah putih kepada prastawa. Duduk sajalah di atas kudamu, sahup prastawa, jangankah serahkan kembali dahulu kuda itu. Baru setelah nasi itu turun sampai ke dalam perut, kau serahkan kuda itu kembali. Apakah yang bertanggung jawab atas kuda ini tidak mencarinya bertanya gelagah putih? Kalau ia datang untuk mengambil, serahkah saja. Tetapi kau sudah sempat beristirahat sejenak. Ternyata gelagah putih setuju. Ia tidak segera menyerahkan kudanya. Tetapi ia justru naik kuda berada di belakang pasukan pengawal tanah perdikan menoreh. Untuk beberapa lama gelagah putih dapat menikmati kuda yang tidak segera dikembalikannya. Namun ketika matahari menjadi semakin tinggi, seorang petugas penghubung telah datang menghubungi prastawa dan menyampaikan perintah agar kuda yang dipergunakan gelagah putih segera dikembalikan. Maaf, kisana. Aku masih letih sehingga untuk beberapa lama aku masih pinjam kuda ini. Kuda itu akan dipergunakan oleh petugas yang lain. Baiklah, jawab gelagah putih sambil menyerahkan kuda itu, silahkan. Untuk selanjutnya, gelagah putih harus berjalan kaki. Tetapi lambungnya tidak akan terasa sakit. Nolo-nolo. Pagi itu, di padepokan Kiai Warangka dekat dengan padukuhan keronggahan, Kiai Timbang Laras telah minta diri. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Warangka, maka pengiring Kiai Timbang Laras telah bertambah dengan dua orang. Tetapi karena keduanya tidak mempunyai kuda, maka keduanya harus bergabung dengan pengiring Kiai Timbang Laras yang lain. Kuda itu akan membawa beban terlalu berat, berkata seorang putut yang ada di antara para pengiring Kiai Timbang Laras itu, karena itu, setiap kali kalian harus berganti kuda. Kedua orang itu tidak menjawab. Ketika sekilasnya memandang wajah Kiai Timbang Laras, maka darahnya terasa tersirap sampai ke kepala. Tetapi Kiai Timbang Laras itu pun kemudian tersenyum sambil berkata, kita tidak akan berpacu terlalu cepat. Kuda yang membawa beban rangkap itu memang harus bergantian. Tanda pisah N. Beberapa saat kemudian, maka Kiai Timbang Laras itu pun telah minta diri. Kiai Warangka dan Kiai Jaya Raga mengantar mereka sampai ke gerbang pada pokan. Sepekan lagi aku sudah berada di sini lagi, kakang berkata Kiai Timbang Laras. Kiai Warangka mengangguk sambil menjawab, baik, Timbang Laras. Hari ini aku akan memerintahkan cantriku untuk pergi menemui serut wajah. Tidak sampai sepekan lagi, ia sudah akan berada di sini. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Kiai Timbang Laras telah meninggalkan pada pokan itu. Mereka memagak tidak memaculah meninggalkan pada pokan itu. Mereka memang tidak memacu kudanya terlalu cepat. Dua ekor di antara kuda. Kuda itu harus membawa beban rangkap, sehingga kudanya tidak akan dapat berpacu sebagaimana kuda yang lain juga. Tetapi ternyata kedua ekor kuda itu tidak harus membawa beban rangkap terlalu lama. Ketika mereka sudah melewati dua buah padukuhan, Kiai Timbang Laras memberi isyarat agar iring-iringan itu berhenti. Para pengiringnya pun segera menarik kekang kudanya. Mereka memang bertanya-tanya di dalam hati, apa maksud Kiai Timbang Laras menghentikan perjalanan mereka itu. Ketika Kiai Timbang Laras meloncat turun, maka para pengiringnya pun segera berloncatan turun pula. Perjalanan kita masih jauh, berkata Kiai Timbang Laras. Para pengiringnya termangu-mangu sejenak. Sementara itu, kedua orang yang telah tertawan di padepokan Kiai Warangka menjadi sangat berdebar-debar. Ketika mereka memandang wajah Kiai Timbang Laras, jantung mereka seakan-akan telah berhenti berdetak. Senyum yang mereka lihat melekat di bibir Kiai Timbang Laras itu bagaikan tajamnya ujung welat yang teracu ke perut mereka. Para pengiringnya menjadi bingung ketika Kiai Timbang Laras itu berkata, Marilah, kita lanjutkan perjalanan. Naiklah ke kuda kalian masing-masing. Perintah itu terdengar aneh di telinga para pengiringnya. Namun tanpa bertanya lebih jauh, maka mereka pun segera berloncatan naik ketika Kiai Timbang Laras telah meloncat naik pula. Tetapi sekali lagi Kiai Timbang Laras itu berkata naiklah ke punggung kuda masing-masing. Dalam waktu sekejap, para pengiringnya telah berada di punggung kudanya. Namun dua orang yang telah tertawa di padepokan Kiai Warangka itu masih tetap berdiri termangu-mangu. Para pengiring Kiai Timbang Laras yang semula berada di satu punggung kuda dengan orang-orang itu termangu-mangu. Bahkan seorang di antara mereka berkata, Cepat, kenapa kau diam saja? Tetapi yang menyahut adalah Kiai Timbang Laras, naiklah ke punggung kuda kalian masing-masing. Barulah para pengiring itu jelas maksudnya. Kiai Timbang Laras tidak ingin membawa kedua orang itu bersamanya. Marilah, kita lanjutkan perjalanan. Namun sebelum kuda-kuda itu berlari-lari, Kiai Timbang Laras itu pun berkata, Aku ingin berbicara dengan kalian berdua. Sebelum kedua orang itu sempat menjawab, Kiai Timbang Laras telah melarikan kudanya, meneruskan perjalanannya kembali kepada pokanya. Para pengiringnya pun kemudian telah menyusulnya pula. Sekali-sekali mereka masih berpaling memandang kedua orang yang berdiri termangu-mangu itu. Kawan-kawannya yang melarikan kuda mereka mengikuti Kiai Timbang Laras, tidak tahu pasti apakah kesalahan kedua orang kawannya itu. Namun bahwa keduanya berada di padepokan Kiai Warangka, memang telah menimbulkan pertanyaan di hati kawan-kawannya itu. Kedua orang yang ditinggalkan itu pun berdiri termangu-mangu. Sejenak mereka diam memantung. Namun kemudian seorang di antara mereka pun berkata, Apa yang akan kita lakukan? Kita harus kembali kepada pokan. Kita dapat menduga, apa yang akan terjadi atas diri kita, karena kesalahan yang pernah kita buat. Apakah kita harus kembali kepada pokan? Kita dapat saja tidak kembali dan mencoba untuk melarikan diri. Tetapi kita akan menjadi buruan seumur hidup kita. Jika kita tertangkap, maka nasib kita akan menjadi lebih buruk lagi. Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Baiklah. Kita akan kembali kepada pokan dengan berjalan kaki. Bukankah kita juga berjalan kaki ketika kita pergi ke padukuhan Kiai Warangka? Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, Ya. Kita tidak mempunyai pilihan. Demikianlah kedua orang itu pun segera melanjutkan perjalanan mereka. Berjalan kaki itu sendiri bagi mereka tidak menjadi soal, karena mereka tidak akan kehabisan nafas di perjalanan. Tetapi yang merisaukan mereka, apakah yang akan mereka alami nanti, jika mereka telah berada di padepokan? Meskipun demikian, mereka melangkah terus, karena mereka tidak dapat kembali atau mencari jalan lain. Panas matahari semakin teras menyengat tubuh. Langit nampak tenang. Angin yang kering bertiup mengguncang di daunan. Pohon turi yang tumbuh di tanggul parit mulai berbunga. Bunganya yang putih nampak menyembul di antara daunnya yang hijau rimbun. Kedua orang cantrik dari padepokan kietnimbang laras itu berjalan terus. Keringat mereka mengalir semakin banyak, sehingga baju mereka menjadi basah. Nolo-nolo. Dalam pada itu, pasukan Mataram yang berada di perjalanan, merayap maju terus. Ketiga jalur pasukannya masih tetap berada sesuai dengan rencana. Meskipun terik. Matahari terasa membakar, namun para prajurit Mataram dan para pengawal yang ikut di dalam pasukan itu masih tetap maju dengan derap langkah ke prajuritan. Seperti juga yang direncanakan, maka sedikit lewat tengah hari, pasukan itu berhenti. Para petugas segera mempersiapkan makan dan minum bagi para prajurit yang memang sudah mulai khas dan lapar itu. Di dalam pasukan yang berjalan di jalur paling kiri, gelagah putih duduk di bawah sebatang pohon yang rindang. Silirnya angin membuat matanya sedikit terkatuk. Setelah makan dan minum, maka macu gelagah putih rasa-rasanya tidak lagi dapat dibuka. Kau memang letih, berkata prastawa, semalam kau tidak sempat tidur. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jika aku tidur di sini, maka aku tentu akan ditinggal oleh seluruh pasukan ini. Prastawa tersenyum. Katanya, aku akan membangunkanmu, jika aku hanya tidur sekejap, maka kepalanya justru akan menjadi pening, sahut gelagah putih. Prastawa mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, beristirahatlah baik-baik meskipun kau tidak tidur. Sebenarnya lah meskipun waktu beristirahat tidak lama, tetapi ternyata ada juga beberapa prajurit dan pengawal yang sempat tidur, meskipun mega-mega di langit nampak menyilaukan mata. Tetapi rencana yang sudah tersusun, tidak berubah. Pada saat yang ditentukan, pasukan itu harus bergerak lagi. Mereka yang baru saja sempat memejamkan mata harus bergerak lagi. Mereka yang baru saja sempat memejamkan mata harus segera bangkit dan meneruskan perjalanan. Demikianlah, maka sejenak kemudian pasukan itu pun segera mempersiapkan diri. Terdengar aba-aba dari setiap senapati kesatuan yang ada di dalam pasukan itu, disambung oleh pemimpin kelompok. Beberapa orang prajurit dan pengawal yang baru saja sempat memejamkan matanya, dengan malasnya bangkit berdiri. Dipaksakannya membuka matanya lebar-lebar mengamati senjatanya. Seorang prajurit yang mengantuk Ahari merabah-raba senjatanya dari ujung sampai ke pangkalnya. Ia harus yakin bahwa yang diperang itu adalah senjata. Bukan sekedar sepotong kayu. Meskipun sepotong kayu dapat dipergunakannya sebagai senjata, tetapi tentu lebih mantap jika ia bersenjatakan tombak bertangkai pendek. Demikianlah, maka sejenak kemudian perintah berikutnya telah diteriakan. Semua kesatuan pun telah bersiap. Sehingga ketika terdengar perintah yang ketiga, maka pasukan itu pun mulai bergerak. Derap kaki para prajurit dan pengawal pun rasa-rasanya telah menggetarkan bumi. Dalam pada itu, tiga pasang metu mengamati gerak pasukan itu dengan seksama. Dari jarak yang agak jauh mereka menyaksikan pasukan itu bergerak maju, merayap menyusuri jalan yang berkelok-kelok, seperti seekor ular naga yang panjang. Gila orang-orang Mataram, gerak salah seorang dari ketiga orang itu. Mereka sedang dalam perjalanan membunuh diri. Mereka tidak mengira bahwa pasukan pati sudah siap menunggu, seperti mulut seekor buaya yang sedang menganga. Ada dua kemungkinan. Orang-orang Mataram itu dengan sombongnya menganggap dirinya orang-orang yang memiliki ilmu yang tidak tertandingi sehingga mereka berani datang ke pati dengan pasukan yang kecil itu, atau orang-orang Mataram demikian bodohnya sehingga mereka mengira bahwa pati yang telah mereka kalahkan di perambanan itu tidak mampu lagi untuk bangkit. Tetapi kawannya yang menyahut, atau kita yang terlalu bodoh sehingga menyangka bahwa pasukan Mataram yang pergi ke pati hanya satu pasukan itu? Kenapa kita tidak memperhitungkan bahwa mungkin ada pasukan lain yang juga sedang bergerak ke pati? Kawannya mengangguk-angguk. Orang yang pertama di antara mereka berkata dengan nada rendah, ya, memang mungkin. Kita harus melaporkannya agar pati mengirimkan petugasan di lebih banyak lagi. Dengan demikian, maka semua jalur yang mungkin dilalui pasukan Mataram dapat diawasi. Ketiga orang itu pun kemudian sepakat. Seorang di antara mereka akan kembali ke pati untuk memberikan laporan, sehingga dua orang yang lain akan tetap mengamati pasukan Mataram. Jika perlu, maka seorang berikutnya akan kembali untuk memberikan laporan pula. Dengan tergesa-gesa orang yang ditugaskan untuk memberikan laporan ke pati, telah meninggalkan kawan-kawannya untuk kembali mendahului mereka. Sedangkan kedua orang kawannya akan tetap mengikuti gerak maju para prajurit Mataram. Petugas Sandi dari pati merasa memiliki kelebihan waktu. Kecuali pasukan Mataram itu tentu berjalan lebih lamban dari perjalanannya yang seorang diri, maka di malam hari pasukan itu tentu akan berhenti. Dengan demikian, maka petugas Sandi itu yakin, bahwa ia akan datang lebih dahulu sampai ke pati. Sementara itu, maka induk pasukan Mataram yang dipimpin langsung oleh panembahan senapati bergerak maju. Pula, ditelusurinya jalan-jalan yang menembus bulak-bulak panjang dan pendek seriapadukuhan-padukuhan besar dan kecil. Pasukan induk Mataram memang kelihatan lebih besar dari kedua pasukan yang berjalan di sisi kanan dan di sisi kiri pasukan induk itu pada jarak yang agak jauh. Tetapi hubungan antara pasukan induk dan kedua pasukan yang lain berjalan dengan lancar sebagaimana mereka rencanakan. Namun sebenarnya lah para petugas Sandi dari pati tidak sedang tertidur di seorangnya. Karena itu, maka petugas Sandi yang sudah ditempa dengan sungguh-sungguh sebelum diterjunkan ke dalam tugasnya itu tidak mengecewakan. Ketika petugas Sandi yang melihat pasukan di sisi barat itu mengirimkan laporannya ke pati melalui salah seorang di antara mereka, maka ternyata sudah ada petugas Sandi dari kesatuan yang lain yang telah menghadap Kang Jeng Adipati di pati. Ternyata ketiga pasukan yang menuju ke pati itu sudah diketahui oleh para petugas Sandi dan yang kemudian dilaporkan kepada Kang Jeng Adipati pati. Dada Kang Jeng Adipati peragola bergetar mendengar laporan itu. Bukan karena Kang Jeng Adipati menjadi ketakutan. Tetapi kemarahannya benar-benar telah membakar jantungnya. Bahwa panembahan sena pati telah mendahului menyerang pati, membuat jantungnya bagaikan membara sehingga darahnya telah mendidih memanasi kepalanya. Alangkah sombongnya panembahan sena pati, sehingga ia berani datang menyerang pati. Kemenangannya di daerah timur membuatnya menjadi tekebihir. Ia menyangka bahwa pati dapat dilindas sebagaimana ia melindas Madiun. Para Panglima dan sena pati-pati tidak ada yang berani memberi tanggapan. Mereka tidak berani mengatakan keadaan yang sebenarnya dari pasukan pati. Meskipun pati berhasil mengumpulkan prajurit, pengawal dan bahkan semua orang laki-laki yang masih mampu mengangkat senjata, tetapi sebagian dari mereka adalah orang-orang baru sama sekali. Orang-orang yang sebelumnya seakan-akan sama sekali. Orang-orang yang sebelumnya seakan-akan sama sekali belum pernah menyentuh senjata. Meskipun para sena pati-pati sempat memberikan latihan dasar bagi mereka tentang keprajuritan, tetapi yang mereka dapatkan baru sebagian kecil dari landasan yang seharusnya dimiliki oleh seorang yang turun ke medan perang. Selain itu, gairah mereka untuk bertempur pun tidak terlalu tinggi. Orang-orang di sebelah utara gunung kendeng, yang dengan resmi menjadi wilayah pati, tidak melakukan tugas keprajuritan mereka dengan sepenuh hati. Dengan demikian, maka para sena pati-pati itu sebenarnya sudah mengetahui kerapuhan yang terdapat di dalam pasukannya. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan dengan terbuka kepada Kang Jeng Adipati. Jika kita tetap berdiam diri, maka jika perang benar akan terjadi lagi, maka kita akan mengalami kesulitan. Pasukan Mataram akan dengan mudah menerobos memasuki celah-celah yang rapuh dari pertahanan kita, berkata salah seorang sena pati-pati. Kita harus mengisi kekurangan itu. Aku yakin jumlah manusia yang berhasil kita kumpulkan lebih banyak. Serba sedikit kita juga su tanda seru. Dah melakukan latihan-latihan. Maka di sisi yang dianggap kurang, jumlah manusianya harus dipadatkan. Sementara itu, di seluruh medan, inti kekuatan pasukan kita akan bertumpu pada para prajurit pati, sahut kawannya, juga seorang prajurit. Itu sudah menjadi kewajibannya. Tetapi apakah prajurit pati jumlahnya cukup memadai? Pertempuran yang akan terjadi memang saru pertempuran yang besar, berkata sena pati yang lain, tetapi kita mempunyai pengalaman yang dapat dipercaya. Namun sena pati yang lain berkata, kau kira para prajurit Mataram tidak mempunyai pengalaman yang tuas? Para sena pati itu mengangguk-anaguk. Mereka menyadari bahwa para prajurit Mataram adalah prajurit yang memiliki dasar kemampuan yang tinggi, ketabahan dan keterikatan yang kuat akan tugas dan kewajibannya. Tetapi sebagai seorang sena pati-pati, maka mereka tidak dapat menyerah sebelum berjuang. Kami juga prajurit, berkata para sena pati itu di dalam hatinya. Meskipun demikian, mereka tidak akan dapat ingkar dari kenyataan. Dalam pada itu, maka pati pun telah menyusun pertahanan yang disesuaikan dengan gerak pasukan Mataram. Para petugas sandi dari pati sudah memberikan laporan yang lebih terperinci dari pasukan Mataram yang semakin mendekat. Laporan-laporan itu kemudian telah dibahas oleh Kang Jeng Adipati dengan para panglima dan para sena pati. Mereka telah mempersiapkan pertahanan untuk menghadapi pasukan Mataram yang dibagi menjadi tiga. Pati telah membagi pasukannya menjadi tiga pula. Kang Jeng Adipati sendiri akan memimpin pasukan induk untuk menghadapi pasukan yang terbesar yang tentu dipimpin sendiri oleh panembahan sena pati. Kemudian pasukan yang akan menghadapi kekuatan Mataram di sisi kiri dan kanan yang merupakan sayap-sayap dari seluruh kekuatan Mataram yang menuju ke pati. Mataram yang membagi pasukannya sejak berangkat yang tentu akan tercermin di dalam gelar yang akan dipasang kemudian. Tetapi Kang Jeng Adipati sama sekali tidak menjadi cemas. Ia terlalu yakin akan kekuatan pasukan Mataram. Seorang sena pati telah mencoba untuk secara tidak langsung memperingatkan kepada Kang Jeng Adipati bahwa jumlah orang tidak akan menentukan kemenangan, meskipun diakuinya bahwa jumlah itu akan berpengaruh. Pasukan Mataram yang menyerang Madiun jumlahnya jauh lebih kecil dari pasukan yang telah disiapkan oleh Madiun. Tetapi ternyata Mataram menembus memasuki dinding kota. Tetapi Kang Jeng Adipati tidak tanggap akan peringatan itu. Setiap kali Kang Jeng Adipati berkata, prajurit pati akan tersebar di seluruh medan dan akan menjadi penggerak perlawanan pasukan pati. Demikianlah, maka pati pun telah berada dalam kesiagaan tertinggi. Pati telah menyusun pasukannya yang akan ditempatkan di induk pasukan dan di sayap-sayapnya. Pati akan menyongsong pasukan Mataram dengan gelar perang. Tidak sekedar bersembunyi di belakang dinding kota. Namun beberapa orang sena pati yang berpengalaman telah menghadap Kang Jeng Adipati dan memohon agar prajurit pati bertahan di belakang dinding kota. Kau kira kita semuanya pengecut seperti kalian bentak Kang Jeng Adipati? Sama sekali tidak, Kang Jeng, jawab itu menggung wirabaya, tetapi sebaiknya kita tidak kehilangan perhitungan. Perhitungan apa? Jumlah kita lebih banyak. Prajurit pati memiliki banyak kelebihan dari prajurit Mataram. Kita bertempur di atas tanah kita sendiri. Apalagi, jika kita bertempur dari balik dinding, maka kita dapat menyusut korban sebanyak-banyaknya. Sementara itu, jika kita cukup terampil, kita akan dapat menelan korban lebih banyak lagi. Kita bukan pengecut, bentak Kang Jeng Adipati. Bukan Kang Jeng. Seperti sudah kami katakan, bukan karena kita pengecut. Tetapi sebagaimana kita di perambanan bertempur di belakang benteng kayu gelugu itu, justru karena kita memperhitungkan banyak kemungkinan. Itu tidak akan terulang lagi. Kang Jeng, keputusan untuk bertahan di belakang benteng di pesanggerahan itu justru merupakan satu keputusan yang bijaksana. Karena dengan demikian, Kang Jeng telah menyelamatkan banyak sekali jiwa prajurit pati. Kang Jeng Adipati merenung sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, apakah kita harus menarik diri dari gelar perang dan bertahan di belakang dinding kota? Tentu itu yang terbaik bagi pati sekarang, Kang Jeng. Kang Jeng Adipati termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, jika kita berada di belakang dinding kita maka ruang gerak kita sangat terbalas. Kita tahu bahwa pasukan Mataram membawa bekal yang cukup banyak bagi pasukannya. Di pati mereka dapat mengambil beras, padi dan jagung sekehendak hati mereka. Dengan demikian maka pasukan Mataram itu tidak akan kehabisan bahan makanan. Berbeda dengan kita yang berada dalam keterbatasan. Jika Mataram mengepung dinding kita untuk waktu yang lama, kita akan dapat kehabisan pangan. Kita masih mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan bahan pangan. Setidak-tidaknya dalam dua hari. Sementara kita dapat meninggalkan beberapa kelompok kecil prajurit yang dengan sukarela menyatakan diri untuk mati dalam peperangan. Apa yang akan mereka lakukan bertanya Kang Jeng Adipati-pati. Mereka akan mengacaukan persediaan makan para prajurit Mataram. Sasaran mereka adalah lumbung-lumbung yang mereka bangun untuk sementara selama perang. Petiati-petiati yang penuh dengan pati, beras dan jagung. Menghalangi para prajurit Mataram yang berusaha mengumpulkan bahan makanan baru. Kang Jeng Adipati-pati mulai berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di pati. Tetapi sesuatu telah bergejolak di dalam hatinya, apabila ia harus menarik pasukannya untuk bertempur di belakang dinding kota. Seakan-akan pati telah bersembunyi untuk sekedar menyelamatkan diri. Dalam pada itu, para penghubung telah memberikan laporan bahwa prajurit Mataram telah menjadi semakin dekat. Apakah hari ini mereka akan sampai ke pati? Tidak. Belum hari ini. Mereka bergerak dengan sangat lamban, karena mereka membawa beberapa buah petiati berisi pangan. Kapan mereka akan sampai? Dua hari lagi, jawab prajurit itu, secepat-cepatnya esok sore. Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk. Sejenak dipandanginya beberapa panglima dan senapati yang datang menghadapnya. Ternyata bahwa beberapa orang tumenggung itu berhasil meyakinkannya, sehingga katanya, Aku minta waktu sampai nanti sore. Segala sesuatunya terserah kepada Kang Jeng Adipati. Aku akan mempertimbangkan buruk dan baiknya. Ya, Kang Jeng. Namun demikian, para senapati itu mulai berpengharapan. Jika mereka bertahan di belakang dinding kota, maka mereka akan mendapat kesempatan lebih baik. Dari atas dinding kota mereka dapat berbuat lebih banyak dari pasukan Mataram yang berada di luar dinding. Meskipun Kang Jeng Adipati-pati masih belum memberikan keputusan, tetapi para senapati itu berpendapat hampir pasti, bahwa pati tidak akan menyongsong pasukan Mataram dalam gelar perang. Dengan demikian, maka para senapati itu pun telah memerintahkan para pemimpin pasukan untuk menyesuaikan diri mereka harus mempersiapkan senjata lontar sebanyak-banyaknya. Bahkan para senapati itu pun telah memerintahkan untuk melihat semua pintu gerbang dan memperkuatnya. Pintu-pintu gerbang yang cacat harus segera diperbaiki. Jika pasukan pati bertahan di dalam dinding kota, maka pintu gerbang akan menjadi sasaran utama para prajurit Mataram. Sementara itu, para senapati setelah menghubungi beberapa padepokan yang terpercaya. Pati menawarkan tugas yang sangat berbahannya kepada mereka. Dengan tergesa-gesa Kitu Menggung Wirabaya telah memanggil beberapa pemimpin padepokan. Kepada mereka Kitu Menggung Wirabaya memberitahukan apa yang akan terjadi di pati. Sebagian para pemimpin padepokan itu sudah mengetahui bahwa para prajurit dari Mataram telah bergerak menyerang pati. Apakah yang harus kami lakukan bertanya salah seorang pemimpin padepokan itu? Kitu Wirabaya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, pati memerlukan bantuan kalian. Kami sudah berjanji untuk hidup dan mati bagi kejayaan pati. Terima kasih, berkata Kitu Menggung Wirabaya. Lalu katanya, saat ini kalian dapat membuktikan kesediaan kalian hidup dan mati bersama pati. Kami menunggu perintah Kitu Menggung. Kitu Menggung itu mengangguk-angguk. Dengan nada berat Kitu Menggung kemudian berkata, Kang Jeng Adi Pati-pati sudah memutuskan bahwa pati akan bertahan di belakang dinding kota. Karena itu, maka kekuatan terbesar akan segera ditarik masuk ke dalam kota. Apakah kami juga harus ikut masuk ke dalam kota? Tidak. Justru karena itu, kami ingin bicara langsung dengan kalian. Bukan sekedar mengirimkan penghubung untuk menghubungi kalian. Tugas apakah yang akan dibebankan kepada kami bertanya salah seorang dari para pemimpin pada pokan itu. Kira-kira dalam dua hari ini pasukan Mataram akan sampai di pati. Mereka tentu akan mengepung kota, karena pasukan pati akan bertahan di belakang dinding kota. Sementara itu, pasukan Mataram tentu akan berkemah tidak terlalu jauh. Mereka akan membuat lumbung-lumbung pangan untuk menyimpan persediaan pangan bagi para prajurit Mataram. Baik induk paskannya, maupun pasukan yang akan menjadi sayap-sayap gelarnya. Para pemimpin pada pokan itu mendengarkan keterangan Kitumenggung Wirabaya dengan saksama. Sementara itu Kitumenggung pun berkata selanjurnya, karena para prajurit dan pengawal yang disiagakan pati akan berkumpul di dalam dinding kota, maka kami memerlukan kelompok-kelompok kecil yang tetap berada di luar kota. Kami memang akan meninggalkan beberapa kelompok prajurit yang akan kami titipkan pada beberapa pada pokan, agar semua gerakan dapat dikendalikan dengan pasti. Para pemimpin pada pokan itu menunggu dengan berdebar-debar. Kitumenggung itu memandangi wajah-wajah pemimpin pada pokan itu dengan tajamnya. Kemudian katanya dengan ade berat yang kami harapkan mungkin melampaui kemampuan kalian. Tetapi kesempatan iri adalah kesempatan yang baik, jika kalian ingin menunjukkan bantuan kalian kepada pati, Kitumenggung berhenti sejenak, lalu katanya pula, salah satu sandaran kekuatan pasukan itu adalah dukungan pangan dan perlengkapannya. Nah, dari sisi inilah kami akan memperlemah pasukan Mataram. Maksud Kitumenggung, kami harus berusaha menghancurkan persediaan pangan dan perlengkapan mereka. Tanda tanya bertanya salah seorang dari mereka. Tetapi, sahut Kitumenggung, tetapi untuk melakukannya tentu diperlukan syarat-syarat khusus. Syarat apa yang Kitumenggung maksudkan bertanya pemimpin pada pokan yang lain. Terutama kesediaan untuk berkorban. Bayangan maut selalu mengikuti setiap langkah. Salah seorang pemimpin pada pokan itu tertawa. Katanya apakah Kitumenggung meragukan kesetiaan kami? Bukankah kami sudah menyatakan kesediaan kami untuk bertempur melawan Mataram dengan segala macam kira? Aku tahu, jawab Kitumenggung wirabaya, tetapi tugas yang satu ini adalah tugas yang sangat berat. Karena itu, harus dipilih orang-orang yang benar-benar berani dan bersedia untuk melakukan tugas itu dengan batas mati. Bukankah sejak semula kami sudah menyatakan kesediaan kami untuk mati? Aku mengerti. Justru karena itu, kami telah memanggil untuk berbicara dengan para pemimpin pada pokan, sahut Kitumenggung. Pembicaraan itu kemudian berlangsung semakin bersungguh-sungguh. Mereka mulai merambah pada tugas-tugas yang harus mereka lakukan bersama dengan beberapa kelompok prajurit. Mereka harus berusaha membakar dan memusnahkan pangan dan perlengkapan yang tentu dijaga ketat oleh para prajurit Mataram. Kalian harus memukul dan lari, berkata Kitumenggung Wilabaya, tetapi setiap kali kalian tentu meninggalkan korban. Satu, dua dan bahkan mungkin lima orang sekaligus. Tanda pisah N. Tidak, Kitumenggung, jawab salah seorang pemimpin pada pokan, kami tidak akan meninggalkan korban sebanyak itu. Asal prajurit Mataram tidak mampu menangkap angin maka tugas-tugas kami akan dapat kami lakukan dengan baik. Bahkan pangan dan perlengkapan itu dalam waktu singkat terbakar habis. Bagus, sahut Kitumenggung Wilabaya, namun tugas kalian tidak terbatas pada pembakaran bahan pangan dan perlengkapan itu saja. Para pemimpin pada pokan itu termangu-mangu sejenak. Baru sejenak kemudian seorang di antara mereka berdesis jadi, apalagi yang harus kami lakukan? Mencegah pasukan Mataram mengambil bahan pangan ke padukuhan-padukuhan di sekitar kota ini. Pemimpin pada pokan itu tertawa. Katanya, kami akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Ingat, pasukan Mataram dibagi menjadi tiga. Yang di tengah adalah pasukan induk. Pasukan yang terkuat. Kemudian pasukan yang lebih kecil di sisi kiri dan kanan, yang dipersiapkan untuk menjadi sayap jika terjadi perang gelar. Tetapi Kang Jeng Adipati Praguala telah setuju untuk bertahan di belakang dinding kita, meskipun semula agak berkeberatan. Para pemimpin pada pokan itu mengangguk-angguk. Sementara Kitu Menggung Wirabaya berkata, aku akan memberikan beberapa kelompok prajurit untuk membantu kalian. Demikianlah, maka untuk selanjurnya Kitu Menggung telah menyerahkan kepada para pemimpin pada pokan itu untuk mengatur diri. Mereka telah mendapat kegambaran bahwa prajurit Mataram telah dipecah menjadi tiga. Waktunya tinggal sedikit sekali. Dalam satu dua hari ini mereka akan sampai dan membuat perkemahan di sekitar kota, berkata Kitu Menggung, Nah, terserah kepada kalian, apa yang akan kalian lakukan. Tanda pisah N. Demikianlah, maka Kitu Menggung pun telah memerintahkan dua orang lurah prajurit pilihan untuk menunuk beberapa kelompok prajurit yang akan diperbantukan kepada para pemimpin kelompok itu. Mereka akan menyatu dalam wujud cantrik-cantrik pada pokan untuk melakukan tugas yang berat itu. Demikianlah, malam itu, Kang Jeng Adipati akhirnya memang memutuskan untuk memerintahkan menarik semua kekuatan untuk bertahan di belakang dinding kota. Para pemimpin kesatuan harus mempersiapkan prajurit dan pengawal sebaik-baiknya. Malam itu juga para Panglima Adipati telah menyusun kerangka pertahanan sebaik-baiknya. Mereka telah mengatur penempatan pasukan serta pembagian wilayah. Semua dinding kota, pintu-pintu gerbang utama dan gerbang-gerbang yang lain harus diteliti kembali, agar tidak mudah dipecahkan oleh pasukan Mataram. Di tempat-tempat yang lemah, pertahanan harus diatur dengan cermat agar tidak menjadi lubang-lubang yang akan disusupi oleh para prajurit Mataram. Kita hanya mempunyai waktu satu hari, berkata salah seorang Panglima prajurit Pati. Malam itu juga perintah Kang Jeng Adipati dan keputusan pertemuan para Panglima telah sampai kepada semua senapati sampai ke pemimpin kelompok-kelompok prajurit dan pengawal Dipati. Dengan demikian, maka dengan cepat, mereka telah menempatkan diri sesuai dengan keputusan itu. Dalam pada itu, para petugas telah memindahkan lumbung-lumbung padi seluruhnya ke belakang dinding kota. Panggung telah dibuat di mana-mana, sementara segala jenis senjata telah dipersiapkan pula. Para prajurit Pati telah mempersiapkan lorong-lorong untuk melakukan perang berubuh jika para prajurit Mataram berhasil memasuki dinding kota. Segala tempat akan menjadi tempat pembantaian. Sudut-sudut lorong, simpang tiga dan simpang empat, regol-regol halaman dan kebun-kebun yang rimbun berkata seorang Panglima, kita berada di kampung. Halaman sendiri. Kita menguasai medan jauh lebih baik dari orang-orang Mataram. Dengan demikian, maka dalam waktu yang singkat, jebakan-jebakan pun telah dipersiapkan. Jika pasukan Mataram memasuki dinding kota, mereka akan mendapat sambutan jauh lebih baik dari sambutan yang pernah mereka berikan ketika prajurit Mataram memasuki benteng pesanggerahan Kangjeng Adipati-Pati di Prambanan. Dalam pada itu, malam itu, pasukan Mataram berhenti dan beristirahat di tempai yang memang sudah mereka rencanakan. Tiga pasukan yang besar berada di tiga padukuhan yang tidak terlalu dekat. Para prajurit dan pengawal mempergunakan waktu istirahat mereka dengan sebaik-baiknya. Selain yang bertugas, maka demikian mereka selain makan malam, mereka telah mencari tempat yang terbaik untuk tidur. Besok, pasukan ini masih akan berjalan sehari lagi. Kita masih akan bermalam di perjalanan. Sedangkan di hari berikutnya kita masih akan melanjutkan perjalanan mendekati Pati. Namun malam itu juga panembahan Sena Pati mendapat laporan bahwa Pati telah menarik semua kekuatannya ke belakang dinding kota. Jadi kita tidak akan memasang gelar perang, berkata panembahan Sena Pati. Laporan itu menjadi pasti ketika petugas Sandi yang lain pun telah memberikan keterangan yang sama. Pati telah menarik semua kekuatannya ke dalam dinding kota. Satu tugas yang berat, berkata panembahan Sena Pati Bimas Adipati akan memanfaatkan penguasaan mereka atas medan. Yang ger, Ki Patih Mandaraka mengangguk-angguk karena itu, maka setiap prajurit dan pengawai harus diperingatkan, agar mereka tidak mudah terjebak. Semua gerakan harus diperhitungkan dengan cermat dan berhati-hati. Panembahan Sena Pati pun kemudian berkata, besok pagi-pagi sebelum kita berangkat, aku akan berbicara dengan para panglima dan Sena Pati. Pasukan yang akan di kedua jalur kita dan kenampun harus mengetahui pula, Sahut Ki Patih Mandaraka. Malam itu, panembahan Sena Pati telah memerintahkan untuk menghubungi kedua pasukan yang terpisah. Panembahan Sena Pati telah memberikan beberapa pesan sehubungan dengan keputusan Pati untuk menarik semua pasukannya ke dalam dinding kota. Beberapa ekor kuda pun telah berderap memecah kesunyian malam. Para penghubung yang mendapat perintah untuk menyampaikan perintah panembahan Sena Pati itu berpacu menembus dinginnya angin malam. Di sepanjang perjalanan, mereka hampir tidak berbicara. Mereka harus mencari tujuan secepatnya. Bahkan tidak mustahil, bahwa di sepanjang perjalanan mereka akan menjumpai hambatan. Tetapi para penghubung, baik yang menghubungi pasukan yang berjalan di sebelah kiri maupun pasukan yang beriringan di sebelah kanan, tidak menemui kesulitan apapun di perjalanan. Mereka dapat dengan selamat sampai ketujuan serta menyampaikan perintah panembahan Sena Pati kepada panglima kedua pasukan itu. Dengan demikian, maka para panglima harus menyampaikan perintah untuk mempersiapkan diri menghadapi pertahanan Pati itu kepada setiap prajurit dan pengawal yang ada di dalam pasukannya. Demikianlah, ketika Fajar menyingsing, maka ketiga pasukan itu sudah siap untuk mulai bergerak lagi. Tetapi para panglima dan bahkan panembahan Sena Pati sendiri telah memanggil para Sena Pati untuk memberikan penjelasan tentang kedudukan lawan mereka di Pati. Pasukan Mataram akan menentukan langkah-langkahnya selelah pasukan Mataram berada di perkemahan. Hari itu, pasukan Mataram bergerak sebagaimana direncanakan. Iring-iringan yang berjalan lamban, karena di dalamnya terdapat bukan saja para prajurit dan pengawal, tewipi juga bahan pangan dan perlengkapan. Segala-galanya berjalan sebagaimana direncanakan. Malam berikutnya, pasukan Mataram itu masih bermalam satu malam lagi di perjalanan. Para penghubung berkuda masih juga berpacu dari satu pasukan ke pasukan yang lain untuk memberitahukan kedudukan mereka masing-masing. Di hari berikutnya, maka setiap pasukan telah mempersiapkan diri untuk memasuki hari terakhir dari perjalanan yang panjang dan lamban itu. Jarak perjalanan mereka tidak terlalu jauh lagi. Mereka akan menyelesaikan perjalanan mereka menjelang tengah hari. Para petugas Sandi telah memperkuat laporan-laporan mereka sebelumnya, bahwa pasukan Pati memang telah ditarik masukkan ke dalam dinding kota. Namun seperti juga para petugas Sandi dari Mataram yang selalu mengawasi gerak para prajurit Pati, maka para petugas Sandi dari Pati pun selalu mengawasi setiap gerak pasukan Mataram. Para petugas Sandi dari Pati itu pun selalu memberikan laporan setiap perkembangan. Namun di samping para petugas Sandi yang terdiri dari para prajurit Sandi, beberapa orang cantrik dari beberapa. Pada pokan telah mengawasi gerak pasukan Mataram itu pula. Para pemimpin pada pokan yang mendapat tugas untuk memperlemah kedudukan pasukan Mataram dengan menghancurkan persediaan bahan pangan dan peralatan yang lain. Karena itu mereka selalu mengamati, di mana pasukan Mataram itu akan berkemah. Seperti yang direncanakan, maka menjelang tengah hari, pasukan Mataram telah sampai ke tempat yang mereka tetapkan untuk menjadi iandasan seluruh kekuatan Mataram. Di tempah itu, pasukan Mataram dari ketiga pasukan akan membangun perkemahan. Jarak dari ketiga pasukan itu, yang satu dengan yang lain tidak lagi terlalu jauh, sehingga hubungan di antara mereka menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Tetapi para prajurit Mataram yang letih itu tidak segera membangun perkemahan. Hari itu mereka beristirahat di sebuah padukuhan terdekat. Namun sambil beristirahat, para prajurit Mataram itu telah meneliti kemungkinan untuk menjadikan padukuhan itu menjadi perkemahan mereka. Ternyata padukuhan itu memang sudah kosong. Sebelumnya, pati telah memperingatkan kepada penghuninya untuk mengungsi, karena padukuhan itu berada di jalur lintasan pasukan Mataram. Baik padukuhan yang berada di lintasan jalan pasukan induk, maupun kedua pasukan yang lain, yang berada di sebelah kiri dan kanan dari pasukan induk itu. Ketika kedua pasukan yang berada di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan itu melaporkan, bahwa mereka berada di sebuah padukuhan yang dapat mereka jadikan landasan pasukan Mataram, maka penembahan senapati menyatakan bahwa tidak ada keberatannya sama sekali jika mereka membangun perkemahan di sebuah padukuhan yang kosong. Bahkan pasukan induk pun akan membangun perkemahan di sebuah padukuhan yang kosong pula. Tetapi hari itu, ketika pasukan itu masih belum mulai membangun landasan itu, Para prajurit Mataram itu tiba-tiba merasa sangat letih setelah mereka menempuh perjalanan panjang dan lamban. Karena itu, maka mereka masih membiarkan segala sesuatunya seperti ketika mereka datang. Mereka membiarkan bahan pangan dan peralatan masih tetap berada di dalam peti hati. Mereka masih belum membagi tempat bagi setiap kesatuan, setiap kelompok dan tempat khusus bagi para pemimpin pasukan. Mereka belum menentukan tempat-tempat para prajurit harus berjaga-jaga. Karena itu, maka di hari pertama itu, para pemimpin pasukan telah menugaskan untuk mengadakan penjagaan sebaik-baiknya. Lebih banyak pengawasan akan menjadi lebih baik bagi pasukan yang berada di medan yang kurang kita pahami. Penjagaan tidak hanya dilakukan di sudut-sudut padukuhan atau di mulut-mulut lorong. Tetapi juga di tempat-tempat yang dianggap rawan. Para prajurit harus merondah setiap kali mengelilingi padukuhan dengan diam-diam. Mereka harus menguasi benar sebutan-sebutan sandi, agar tidak terjadi salah paham. Demikianlah, maka para prajurit dan pengawal itu masih saja berserahkan di padukuhan yang akan mereka jadikan landasan loncatan menyerang peti. Namun dalam pada itu, para prajurit yang bertugas menebar di seluruh padukuhan, di regol-regol dan di tempat-tempat yang dianggap rawan. Sebagian dari mereka terbaring di pendapa-pendapa rumah yang kosong di dalam padukuhan itu. Tetapi untuk sementara mereka berada di rumah-rumah sekitar banjar padukuhan. Untuk sementara pula para pemimpin pasukan itu memergunakan banjar sebagai tempat para pemimpin pasukan melakukan tugas mereka. Ketika matahari mulai miring di sebelah barat, maka sebagian dari para prajurit itu sempat tidur terbujur lintang sambil memeluk senjata mereka. Tetapi sementara itu, mereka yang bertugas pun telah melakukan tugas mereka dengan bersungguh-sungguh meskipun mereka juga merasa letih sebagaimana para prajurit yang tertidur nyenyak itu. Tetapi di siang hari itu tidak ada peristiwa penting yang terjadi. Padukuhan-padukuhan di sekitar padukuhan itu pun nampak sunyi. Penghuninya tentu juga pergi mengungsi sebagaimana padukuhan yang dipergunakan oleh para prajurit Mataram itu. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka para prajurit dan pengawal pun menjadi semakin bersiaga. Mereka yang tertidur telah bangun. Mereka segera mandi dan berbenah diri. Dalam pada itu, para pemimpin mereka telah sempat menentukan beberapa hal yang harus dilakukan para prajurit dan pengawal. Mereka telah menugaskan sekelompok orang untuk mengatur di mana kesatuan-kesatuan yang ada di dalam pasukan itu akan tinggal. Selanjutnya mengatur tugas untuk berjaga-jaga, serta tugas-tugas lainnya yang harus ditangani bersama. Dengan demikian maka orang yang mempunyai tugas khusus itu telah mengamati rumah-rumah yang ada di padukuhan itu. Mereka juga mengamati regol-regol serta jalan-jalan serta lorong-lorong kecil yang dapat dipergunakan. Untuk lewat masuk dan keluar padukuhan itu. Mereka pun mengamati tempat-tempat yang rawan serta kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat terjadi. Dengan bahan itulah, maka sekelompok orang yang mendapat tugas khusus itu telah menyusun berbagai macam ketentuan yang berlaku bagi para prajurit dan pengawal yang ada di dalam pasukannya yang akan berlaku sejak hari kedua. Sementara itu, pasukan induk yang dipimpin oleh panembahan senapati sendiri justru mempergunakan tiga buah padukuhan yang berdekatan. Bukan saja karena jumlah mereka terlalu banyak untuk satu dan bahkan dua buah padukuhan. Tetapi dengan menempatkan mereka di tiga padukuhan, maka mereka akan merasa menjadi lebih tenang. Mereka masing-masing akan dapat saling mengamati. Para petugas di satu padukuhan akan dapat melihat padukuhan yang lain dari jarak yang cukup. Tidak terlalu dekat, tetapi juga tidak terlalu jauh.